Saat naga darah masuk, bola es tidak lagi mundur. Di bawah kendali delapan raja kors sekte, bola es menyerang naga darah. Keduanya semakin dekat dan semakin dekat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Gemuruh-gemuruh bergema di langit. Saat bola es bertabrakan dengan naga, seolah-olah itu bertabrakan dengan planet budidaya. Itu segera hancur dan meledak menjadi delapan bagian. Namun, saat itu meledak, kekuatan yang kuat datang dari ledakan dan bertabrakan dengan kepala naga darah. Roar, naga darah mengeluarkan deru rasa sakit yang hebat. Tubuh raksasa itu gemetar dan mundur dengan cepat. Tubuhnya awalnya terbuat dari darah dan berwarna merah darah. Namun, saat ini cahaya hantu muncul di sekitar tubuhnya. Suara berderak bergema di mana cahaya hantu berlalu seolah-olah naga darah ini akan benar-benar disegel. Naga dengan cepat melarikan diri saat raungannya yang menyakitkan masih bergema. Delapan potongan es gelap yang terlepas dari bola es dengan cepat meleleh, mengungkapkan delapan raja. Namun, ketika es ketujuh meleleh, retakan muncul di dahi pria paruh baya itu. Celah itu segera meluas ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia terbelah dua. Dalam sekejap, tubuhnya runtuh dan energi dingin keluar. Energi itu berbentuk manusia dan diam-diam memandang ketujuh orang di sekitarnya. Tubuh ini tidak bisa menahan kekuatan barusan. Saat dia berbicara, seorang lelaki tua di antara tujuh lainnya meraih kekosongan dan celah ke ruang penyimpanan muncul. Peti mati berwarna ungu dengan pola yang terukir di atasnya segera terbang keluar. Sosok yang dibentuk oleh energi dingin menembus peti mati dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, tutup peti mati dibuka dan seorang bocah lelaki berusia sekitar tujuh atau delapan tahun perlahan-lahan duduk. Setelah bocah itu bangun, dia memindahkan tubuhnya dan kemudian mengangguk ketujuh orang di samping dia. Orang tua yang mengeluarkan peti mati berkata dengan tegas, mengejar. Mereka delapan tidak ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar darah dragon. Adapun Wang Lin, dia mengikuti riak darah dan menyerang sumbernya. Namun, ketika dia tiba, tidak ada apa-apa di sana selain jejak fluktuasi mengerikan yang mengisyaratkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Wang Lin tidak tinggal terlalu lama dan dengan cepat mengubah arah. Sebelum dia bergerak sangat cepat, dia tiba-tiba merasakan riak mengembang tanpa henti di dalam kekosongan ini. Getaran ini tidak akrab bagi orang lain, tapi Wang Lin jelas ingat bahwa kekosongan itu bergetar seperti ini ketika Tuo Sen keluar dari laut darah di masa lalu. Getarannya dengan cepat menghilang, tetapi lebih dari seratus aura yang menakutkan muncul. Kulit kepala Wang Lin mati rasa dan dia dengan cepat berlari dari tempat aura yang menakutkan itu berasal. Namun, pada saat ini, tiga sinar cahaya muncul dari kehampaan. Mereka segera melihat Wang Lin dan mengejarnya. Ketiga bayangan merah ini semua adalah pembudidaya kuno. Dua dari mereka berada pada tahap awal Nirvana Klinser. Orang terakhir memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak Nirvana Klinser, hanya satu langkah dari Nirvana Saterer. Wang Lin meraih kehampaan dengan tangan kanannya. Dia mengambil jimat kuning dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di dadanya. Angin puyuh mengelilingi tubuhnya dan dia menghilang kekejauhan. Dia segera menciptakan celah antara dia dan mereka. Ekspresi Wang Lin suram. Dia tahu bahwa banyak pembudidaya kuno telah dilepaskan ketika lautan darah terbuka. Tingkat budidaya para penanam kuno ini seperti surga dan neraka dibandingkan dengan sebelumnya itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, memikirkan bagaimana ini melibatkan Tuosen, itu bukan sesuatu yang bisa dipahami Wang Lin. Tuosen harus segera keluar, saat Wang Lin terbang, ratusan ide terbang di kepalanya. Perasaan ilahinya menyebar di belakangnya dan dia segera mengerutkan kening. Kultifator kuno telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan kecepatan mereka telah meningkat pesat. Meskipun jarak antara mereka dan Wang Lin masih bertambah, mereka masih mengejarnya. Dua tahap awal Nirvana Klinser, apuncak Nirvana Klinser, setelah beberapa saat, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Jika ini terus berlanjut dan dia bertemu lebih banyak pembudidaya kuno di depan, dia akan berada dalam bahaya serangan penjepit. Setelah memindai area dengan indera ilahi, mata Wang Lin menyala dan dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, tangannya membentuk segel, dan matanya menjadi dingin. Dalam sekejap mata, gambar gunung berapi muncul di sekitar Wang Lin. Saat tangannya bergerak, energi asal surga disuntikkan ke gunung berapi di sekitarnya, dan mereka menjadi lebih padat. Ketika mereka akan menjadi benar-benar solid, Wang Lin melambaikan tangannya dan semua gunung berapi menghilang. Tempat ini berbahaya, jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Wang Lin melihat ke atas dan melihat tiga sinar lampu merah mendekatinya. Yang paling dekat adalah pria tua yang berada di puncak tahap Nirvana Klinser. Pria tua itu adalah yang tercepat, jadi dia segera mendekat. Wang Lin menyipitkan matanya dan mundur selangkah. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan berteriak, berhenti. Dengan satu kata, hukum muncul di dunia. Orang tua Nirvana Klinser puncak merasa kabel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menjeratnya. Dia segera berhenti sejenak. Level kultivasi Wang Lin, setelah semua, hanya Nirvana Klinser tahap awal, jadi dia segera mengalami serangan balik, tapi kerusakan semacam ini adalah sesuatu yang bisa diatakan. Dia segera mundur. Puncak pembudidaya Nirvana Klinser berhenti, tetapi dua lainnya di belakangnya juga cepat dan langsung mendekat. Ketika mereka berada dalam seribu kaki dari Wang Lin, sekilas niat membunuh muncul di Wang Mata Lin dan tangannya membentuk segel, dan dia berteriak, Gunung. Dengan satu kata itu, dua gunung berapi tiba-tiba muncul sebelum dua pengisian di Wang Lin. Aura yang kuat mengelilingi daerah itu. Ekspresi kedua pria tua itu berubah dan mereka ingin mundur. Namun, Wang Lin sudah menempatkan jebakannya. Selama keduanya datang dalam seribu kaki, mereka akan menderita serangan Mountain Crumbless. Tidak memberi dua orang tua ini setiap saat, Wang Lin segera berteriak sambil mundur, Hancur. Lebih besar dari. Suara gemuruh bergema dan dua gunung berapi meletus. Sejumlah besar lava mengalir keluar, menciptakan kekuatan destruktif di kehampaan. Saat kedua gunung berapi itu meledak, gelombang kejut yang kuat menyebar. Kekuatan gunung Crumbless sudah cukup bagi Wang Lin untuk memiliki keunggulan absolut di antara para petani di tingkat kultifasinya. Kedua lelaki tua itu dalam keadaan menyesal. Mereka berdua batuk darah dan akan mundur. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Ketika kedua pria tua itu mundur, Wang Lin maju selangkah, berubah menjadi sinar cahaya, dan muncul di depan salah satu dari mereka. Kemudian kedua jarinya membentuk pedang dan dia menusuk langsung di antara alis lelaki tua itu. Pria tua ini sudah terluka para oleh Mountain Crumbless, dan pada saat ini, tubuhnya bergetar sebelum meledak. Tepat sebelum dia meledak, dia mengungkapkan senyum lega. Melihat senyum ini, mata Wang Lin menyipit dan dia mundur selangkah. Dia akan berurusan dengan orang lain namun, pada saat ini, rasa bahaya yang menakutkan menyelimuti Wang Lin. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh orang tua lainnya dan malah langsung mundur ke samping. Tepat setelah dia bergerak, cahaya darah yang mengerikan mengisi kekosongan. Itu adalah naga darah yang terluka oleh delapan raja sekte kors. Saat ini, sebagian kecil sudah beku di es biru, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Namun, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Itu bahkan lebih cepat daripada sebelumnya saat disapu oleh Wang Lin. Angin kencang menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar dan suara berderak bisa terdengar. Sebuah retakan muncul di dadanya sebuah luka muncul di avatar batunya. Wang Lin mengangkat kepalanya, tetapi naga darah itu sekarang jauh. Orang tua Nirvana Klinser puncak dan kultifar Nirvana Klinser tahap awal, yang terluka serius, telah menghilang tanpa jejak. Dinginnya datang dari tubuh Wang Lin. Dia kaget dengan situasi itu. Namun, memikirkan es biru yang menyebar di seluruh naga, Wang Lin segera terbang sesegera mungkin. Dengan kelicikannya, dia segera menduga bahwa naga darah ini terluka dan melarikan diri. Karena itu, pasti ada seseorang yang mengejarnya. Wang Lin tidak ingin tiba-tiba bertemu dengan seorang pembudidaya yang bisa mengejar naga darah tanpa persiapan. Dia tidak mundur lama sebelum delapan sinar cahaya lewat dan mengejar naga darah yang melarikan diri. Salah satu pria parubaya yang tampak sombong memandang Wang Lin dan terkejut. Namun, dia tidak berhenti dan menghilang dengan tujuh lainnya. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan kulit binatang buas yang cepat. Dia meletakkannya di dadanya dan segera berlari ke depan. Kecepatannya mencapai puncaknya dan dia langsung maju. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Tuosen akan segera muncul. Naga darah bergerak dengan cepat dan terus mengaum. Lebih dari separuh tubuhnya telah dibekukan dalam es biru, dan ini membuatnya ganas. Dengan cepat tiba di tengah kekosongan secepat mungkin. Setelah tiba di sini, naga darah melingkar, dan nyanyian dalam bahasa kuno datang dari mulutnya. Aura kuno muncul dan naga darah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Saat raungan bergema, kekuatan waktu meledak dari mulut naga darah dan menyelimuti seluruh kekosongan. Waktu adalah hukum waktu, dan itu adalah hukum yang dapat dipahami semua makhluk, tetapi menjadi tercerahkan di dalamnya sangat sulit. Paling-paling, domain seseorang hanya berisi sedikit hukum waktu, dan mereka memahaminya melalui domain mereka. Di masa lalu di planet Suzaku, Wang Lin bertemu seseorang dengan domain waktu. Saat itu, Wang Lin merasakan kekuatan domain semacam itu. Bahkan Yun Kezi sangat peduli dengan domain ini saat itu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh planet Suzaku, hanya orang itu yang memiliki domain seperti itu. Sebagai darahnya gumam naga bergema, kekuatan waktu dari tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Itu jauh lebih kuat daripada domain dan sudah menjadi hukum. Hukum ini ditetapkan oleh naga darah yang menggunakan mantra ini. Hukum waktu menyelimuti seluruh kekosongan. Ada sekelompok pembudidaya Alhaven, ada selusin dari mereka, dan selama mereka tidak bertemu dengan penanam kuno yang terlalu kuat, mereka dapat bertahan. Namun, ketika kekuatan waktu itu melewati mereka, yang terlemah dari mereka bergetar. Dia tampak seperti berusia 20-an, bahkan berpikir itu bukan usianya yang sebenarnya. Tubuhnya mulai bergetar di luar kendalinya seolah-olah energi dingin telah muncul di tubuhnya. Kerutan muncul di kulitnya dan segera tumpang tindih satu sama lain. Dia merasa sangat lelah dan kultifasinya tampaknya menjadi stagnan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pemuda itu hanya bingung sesaat, tetapi tampaknya ada tangisan yang datang dari jauh. Tangisan itu sepertinya mengandung ketakutan yang luar biasa. Pemuda itu terkejut. Dia ingin menoleh, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya terlalu kaku, dan hanya memutar kepalanya tidak nyaman. Aku, ada apa denganku? Visi pemuda itu buram, seperti ada adalah lapisan kabut di jalannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menggosok matanya seolah ingin mengusap kabut ini. Tampaknya menggosoknya memiliki pengaruh, saat dia mendapatkan pandangan yang jelas. Dia melihat para pembudidaya di sekelilingnya semua mundur, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Dia melihat bahwa saudara perempuan junior yang telah bersamanya sejak lama juga memiliki ekspresi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kelembutan masa lalu. Yang terakhir dilihatnya adalah tangan kanannya, yang dia gunakan untuk menggosok matanya, dan dia terkejut. Itu adalah tangan yang dipenuhi kerutan dan bintik-bintik. Ini, tubuh pemuda itu bahkan lebih bergetar ketika dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengeluarkan suara ketakutan, tapi, suara itu terkubur bersamanya tanpa ada kesempatan untuk melihat cahaya hari. Matanya kehilangan vitalitas. Seluruh tubuhnya menua dengan cepat di hadapan teman-temannya. Rambutnya rontok, giginya membusuk, dan tulang-tulangnya remuk sampai sepertinya tubuhnya bahkan tidak bisa menopang kulitnya. Tubuhnya ambruk ketumpukan debu ketika dia mati, meninggal karena usia tua. Adegan aneh ini menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya menjadi benar-benar diam karena ini adalah sesuatu di luar imajinasi mereka. Namun, waktu tanpa ampun, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berpikir sebelum seorang wanita di antara mereka juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Segera, penuaan ini tampaknya menular, karena semua pembudidaya mulai menunjukkan gejala yang sama. Seolah-olah pada saat ini, surga telah membatalkan posisi mereka sebagai pembudidaya, membatalkan hak mereka untuk hidup ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Seolah-olah semua tahun itu telah turun ke tubuh mereka sekaligus. Selusin pembudidaya ini hanyalah sebagian kecil dari kekosongan. Pada saat ini, pemandangan yang sama terjadi di sekitar kehampaan. Tidak peduli dari mana kultifator itu berasal, selama mereka berada dalam kekosongan ini, mereka tidak bisa lepas dari hukum waktu. Hanya para pembudidaya Nirvana Saterer yang bisa menentangnya. Hanya saja, tidak ada banyak pembudidaya Nirvana Saterer. Setiap kali seorang pembudidaya mati karena hukum waktu, aura yang tak terlihat akan meninggalkan tubuh mereka dan menyerbu menuju pusat kekosongan. Untayan aura bergerak melalui kekosongan, dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kultifator. Aura-aura ini tampaknya sudah menjadi bagian dari surga, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah naga darah di tengah kekosongan. Semakin banyak pembudidaya meninggal, semakin banyak aura masuk naga darah. Segera, es biru pada naga mulai runtuh. Seolah-olah kehidupan baru sedang disuntikkan ke dalam naga ketika es itu pecah. Delapan raja sekte mayat sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu ini. Mereka bergerak semakin dekat ke naga darah. Dari arah yang berlawanan, Tuan Flames Park dengan hormat mengikuti lelaki tua berpakaian hitam itu. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu tidak terlihat bergerak cepat, setiap langkah yang diambilnya tampak seperti kekosongan di bawahnya menyusut. Seolah-olah jarak tak terhingga ini hanya satu inci panjang. Ini bukan bending spasial di mana ia bergabung dengan dunia tetapi sebaliknya ia menyusut kekosongan. Dia tidak perlu bergabung dengan dunia karena dia adalah dunia, bahkan seluruh dunia hanyalah satu inci. Dia tidak terburu-buru saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah dalam ritme tertentu. Rasa hormat di mata Master Flames Park menjadi lebih kuat. Dia mengikuti lelaki tua itu, jadi dia secara alami berada dalam jangkauan mantra misterius ini. Saat kekuatan hukum menyelimuti kekosongan, Wang Lin juga merasakannya. Namun, tubuhnya terbuat dari batu, dan usia batu ini tidak mungkin untuk dihitung. Kekuatan hukum ini mengelilinginya, tetapi tidak peduli berapa lama waktu berlalu tanpa angin bertiup, batu tetaplah batu. Saat dia dengan tenang terbang ke depan, dia melihat para pembudidaya di sekitarnya menghilang di bawah hukum waktu. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Jika kita kehilangan identitas kita sebagai pembudidaya, tanpa mantra, kita masih hanya manusia biasa. Wang Lin merasa melankolis di dalam hatinya, tetapi dia tidak melambat. Jika tubuh asli saya datang, saya akan sama dengan mereka dan menjadi bagian dari kekosongan, tanpa diduga, para kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu tahun dapat, bahkan tidak sebanding dengan sepotong batu. Wang Lin menggelengkan kepalanya, melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tiba-tiba memiliki pemahaman baru untuk kata Dao. Naga darah telah menyerap aura para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang mati untuk kekuatan hukum, dan es biru di tubuhnya, akhirnya ambruk. Tubuhnya yang besar terangkat dan mengeluarkan raungan di kehampaan. Saat deru bergema, pusaran selebar 10 ribu kaki muncul dan gemuru bergema. Sebuah suara keluar dari kekosongan dan perlahan-lahan menyebar di kekosongan. Wu, tunggu aku untuk datang. Saat suara ini berbicara, pria tua di kejauhan berhenti dan tatapannya menjadi serius. Tuan Flamespark diam. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar suara ini, tetapi kali ini arogansi mengerikan bahkan lebih kuat. Kesombongan ini telah meremehkan hukum dan meremehkan langit. Namun, Master Flamespark tidak menemukan kata-kata ini sombong. Kekuatan tombak di luar planet Suzaku membuktikan bahwa orang ini lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi sombong ini. Delapan Raja Kors Sekte semua berhenti ketika mereka diam memandang pusaran di kejauhan dan merenung dalam diam. Namun, segera, berbagai tingkat keserakahan dan lampu hantu muncul di mata mereka. Wang Lin juga mendengar deru ini. Tubuhnya berhenti dan dia mendongak. Matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak peduli seberapa kuat musuh atau sulitnya jalan, selama Tuosen ingin membunuh Wang Lin, dia tidak akan pernah menyerah. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik. Wang Lin mengungkapkan cemohan dan terus bergerak maju. Ini adalah kebenarannya. Ini bukan satu-satunya pembudidaya yang selamat. Ada juga beberapa pembudidaya Nirvana Saterer yang selamat. Setelah merenung sebentar, mereka semua mendekati lokasi ini. Penggarap yang tersisa di luar kekosongan untungnya lolos dari hukum waktu dan selamat. Ada lokasi lain yang ada di luar kekosongannya. Itu ada di tempat yang bukan milik Tanah Dewa Kuno karena itu adalah Tanah Dewa Kuno. Ini mungkin tampak kontradiktif, tetapi itu fakta. Planet Suzaku hanya memiliki pintu masuk ke Tanah Dewa Kuno. Ini adalah celah spasial yang bukan milik ruang ini. Retak ini sangat besar, cukup besar untuk memenuhi tubuh raksasa Dewa Kuno bintang 8. Apakah itu kekosongan atau cobaan? Mereka semua, pada kenyataannya, di dalam tubuh Dewa Kuno, sama seperti sekarang, apakah itu Wang Lin? Delapan raja dari mayat sekte, atau orang tua berkulit hitam, mereka semua saat ini berada di dada Dewa Kuno. Satu diperbesar pada keempat dari delapan bintang, mereka akan melihat seseorang duduk di sana. Orang ini adalah Sarjana Parubaya. Dia tampak biasa saja, tetapi dia mengandung perasaan arogansi yang ekstrim. Seolah-olah dia telah duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang sangat lama. Namanya adalah Master Wuji. Suara Tuosen bergema melintasi kehampaan, dan mengikuti itu adalah Auman Naga Darah. Naga Darah itu seperti binatang buas yang menjaga pusaran, saat ia melingkar di luar pusaran. Namun, ini menunjukkan kesombongan Tuosen, atau dia tidak akan membuat Naga Darah membuka pusaran yang mengarah ke depan, ke lautan darah. Pria tua berkulit hitam itu tidak menyerang, dia hanya diam melihat Naga Darah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Tuan Flames Park berbinar, lalu dia maju selangkah dan menuduh Naga Darah. Di kejauhan, delapan raja mayat sekte bergerak seperti delapan pedang pada Naga Darah. Mata Naga Darah itu waspada. Formasi aneh yang dibuat oleh mereka delapan telah membuatnya menderita. Pada saat ini, matanya menyala dan menyerbu ke delapan raja kors sekte sementara benar-benar mengabaikan Master Flames Park. Itu sangat cepat sehingga menciptakan Aftri Mages. Delapan orang-orang dari mayat sekte dengan cepat menyebar dan mengelilingi Naga Darah. Mereka semua membentuk segel dan membombardir Naga Darah dengan mantra. Setelah Tuan Flames Park mendekat, dia melambaikan tangannya dan lautan api muncul. Api berubah menjadi naga api yang mulai melawan Naga Darah. Pada saat yang sama, tangan kiri Master Flames Park meraih dan segera mengeluarkan bel dari ruang penyimpanannya. Bel ini terbuat dari tulang dan dibungkus dengan lapisan logam. Saat itu muncul, suara dering bergema. Meskipun cincin itu tidak garing, riak segera menyerbu Naga Darah. Mata Naga Darah menjadi haus darah. Awalnya, Naga Darah hanya memiliki sepasang murid, tetapi setelah menggunakan mantra yang tidak diketahui, muridnya terbelah dua dan kemudian membelah lagi. Dalam sekejap, ada delapan pasang murid di mata Naga Darah. Rasa krisis segera bergema di dalam hati Master Flames Park dan delapan Raja Kors sekte. Namun, mereka adalah pembudidaya kuat yang telah menembus puncak tahap Nirvana Saterer dan melewati lima Heaven's Blights mereka. Mereka telah hidup lama dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Saat mereka mendeteksi krisis ini, mereka tidak menghindar, tetapi sebaliknya, diserang. Saat mantra yang kuat dilemparkan, ketika kekuatannya mencapai puncaknya, itu juga saat terlemah. Ini adalah pengalaman yang diperoleh sembilan dari mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Master Flames Park menyentuh titik di antara alisnya dan 45 fragmen segera terbang keluar. Fragmen-fragmen itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi 45 fragmen Thunder Celestial Realm yang menutupi langit. Kekuatan Alam Guntur Surgawi Saat Master Flames Park melambaikan tangannya, 45 fragmen mengeluarkan gemuruh gemetar saat mereka menabrak naga darah. Tekanan fragmen turun secara tak terduga terasa seperti kekuatan surga. Sebuah gemuruh-menggemuruh bergema dan bagian-bagian kecil naga darah yang tak terhitung jumlahnya menyerah. Pikiran delapan raja sekte mayat terhubung. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel dan delapan sinar cahaya berkumpul. Saat energi dingin berkumpul, formasi mayat ketiga yang membekukan naga sebelumnya muncul sekali lagi. Bola es hitam setinggi seribu kaki muncul sekali lagi dengan delapan di dalamnya. Dalam sekejap mata, ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es, lalu menerjang naga darah. Murid naga darah menyusut, kemudian sepasang murid di antara delapan mulai membesar sampai ia mengambil posisi murid lainnya. Saat ini, kegelapan tiba-tiba muncul. Kegelapan ini begitu gelap sehingga bahkan akal ilahi tidak bisa melihat ke dalam. Seseorang hanya bisa mendengar gemuruh-gemuruh yang menggema di dalam. Kegelapan hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Namun, setelah pulih, empat dari empat puluh lima fragmen dari guru Flamespark hancur menjadi debu dan empat puluh satu sisanya didorong mundur. Mata Tuan Flamespark dipenuhi dengan kejutan. Bola es yang dibentuk oleh delapan Raja Korsekte juga diserang oleh beberapa metode yang tidak diketahui dan esnya runtuh. Delapan dari mereka semua batuk darah dan shock memenuhi mata mereka. Orang tua yang masih berpikir melihat ke atas dan mengerutkan kening, tetapi dia terus merenung. Ada satu hal yang tidak dia mengerti apa tujuan Master Wu Ji. Mungkinkah untuk mencuri kekuatan dewa kuno Kerajaan Bintang Delapan? Tapi saat itu, bahkan Kaisar Langit Kin Ling menyerah. Master Wu Ji, metode apa yang Anda miliki? Wang Lin ada di kejauhan. Dia melihat pertempuran dan tidak mendekat. Kegelapan yang tiba-tiba itu menyebabkannya merasakan perasaan bahaya yang kuat, membuatnya semakin tidak ingin untuk mendekat. Namun, setelah melihat naga darah untuk kedua kalinya, Wang Lin merasa sepertinya itu agak akrab. Perasaan ini menyebar di dalam hatinya dan mata Wang Lin tiba-tiba bersinar. Dia secara alami melihat Master Flamespark dan lelaki tua berpakaian hitam itu. Saat dia melihat pria tua itu, Wang Lin tahu bahwa naga darah tidak akan bisa berbuat banyak. Namun, pria tua itu mengerutkan kening seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak melihat naga darah. Dia mampu memaksa saudara senior King Sui kembali, dia membuka penghalang spasial dengan satu mantra, tubuhnya dipenuhi dengan sumber energi asal, dan dia dapat menyentuh semua hukum. Orang ini harus menjadi kultifator langkah ketiga tidak ada kemungkinan lain. Mata naga darah telah kembali normal, tetapi tidak hanya keganasannya tidak berkurang, bahkan lebih intens. Tujuh murid yang tersisa membesar sekali lagi dan memenuhi matanya. Seluruh kekosongan diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, Wang Lin segera merasakan hukum aneh menyelimutinya. Sepertinya ingin menarik keluar jiwa asalnya dan menjadi satu dengan kegelapan. Kali ini, kegelapan berlangsung selama dua napas waktu. Setelah dua napas waktu, Wang Matalin dipenuhi dengan kebingungan dan dia mundur beberapa langkah. Suara retak bisa terdengar ketika tujuh retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya hitam, samar-samar menunjukkan warna batu. Master Flames Park, yang paling dekat dengan naga darah, pucat dan cepat mundur. Fragmen alam surgawi berputar di depannya dan beberapa di antaranya runtuh. Adapun delapan raja sekte mayat, dua tubuh mereka segera runtuh dan enam lainnya mundur. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan dua peti mati lagi dari ruang penyimpanannya. Kedua sosok yang kabur itu segera memasuki peti mati. Dalam sekejap, kedua peti mati hancur dan dua lelaki tua berjalan keluar. Ketika mereka berunding mundur, tangan mereka membentuk segel. Salah satu lelaki tua berteriak, formasi mayat kedua. Pada saat ini, tangan mereka bergerak lebih cepat dan berbaris dalam garis vertikal. Energi dingin mengepung mereka, dan dalam sekejap mata, es hitam muncul. Es ini sangat gelap, membuat mustahil untuk melihat mereka bertiga. Namun, dalam sekejap, es berubah menjadi pedang dengan panjang lebih dari seribu kaki. Saat pedang itu muncul, tekanan yang mengguncang surga muncul dengan rasa ketajaman yang kuat. Itu langsung menyerang naga darah dengan energi pedang yang kuat. Mata Master Flames Park melebar saat dia menggigit ujung jarinya dan dengan cepat menggambar sebuah rune. Dia menabrak rune dan kemudian terbang keluar, memancarkan darah merah di jalan. Fragmen yang tersisa semuanya tersebar dan menyerang naga darah dari segala arah. Sepertinya mereka akan mengelilingi naga darah. Mata naga darah menjadi serius dan enam murid yang tersisa melintas sekali lagi. Kali ini bukan hanya satu pasangan yang mengambil alih murid-murid berserakan dan berbagi mata. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap, dan setelah tiga napas waktu, kegelapan menghilang. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan mengelak kekuatan kegelapan. Namun, matanya menyala dan tetap terkunci pada naga darah. Dia merasakan aura dewa kuno semakin jelas dari naga darah. Mata Master Flames Park menjadi lebih pucat, tetapi dia terus bergerak maju. Tangannya membentuk segel ketika puluhan fragmen alam surgawi terus mendekat pada naga darah. Pedang yang dibentuk oleh delapan raja sekarang kurang dari seribu kaki dari naga darah. Suara letupan datang dari dalamnya seolah-olah menahan semacam serangan. Kegelapan muncul sekali lagi di sekitar kekosongan, dan kali ini berlangsung selama empat napas waktu. Setelah empat napas waktu, kekosongan kembali ke normal. Wang Lin mundur lebih cepat, tetapi matanya sangat serius saat dia menatap naga darah. Pedang yang dibentuk oleh delapan raja kors sekte tampaknya telah melambat. Setelah empat napas waktu, itu hanya bergerak maju 200 kaki. Kemudian suara retakan bergema dan retakan muncul di pedang. Fena pada Master Flames Park telah membengkak dan fragmen masih tertutup pada naga darah. Tapi semua ini menghilang dalam sekejap saat kegelapan menyelimuti kehampaan. Suara gemuruh bergema dalam kegelapan, dan auman naga darah yang marah bisa terdengar. Setelah lima napas waktu, kegelapan menghilang dan mata Wang Lin bersinar terang. Dia tidak lagi mundur tetapi dibebankan pada naga darah. Pedang besar yang dibentuk oleh delapan raja kors sekte runtuh dan delapan dari mereka batuk darah saat mereka mundur. Darah keluar dari mulut Tuan Flames Park, dan ia dipaksa mundur tiga langkah sebelum ia menstabilkan dirinya sendiri. Ada luka besar mulai dari kepala naga ketubuhnya yang panjangnya 10 ribu kaki. Dari jauh, luka ini sangat mengejutkan. Tidak ada darah keluar dari luka ini. Sebaliknya, ada kristal berukuran kepalan tangan yang tampak seperti dagingnya bocor keluar. Naga darah meraung dan pupilnya tiba-tiba menyebar sekali lagi. Ketika kegelapan muncul sekali lagi, Wang Lin mempercepat dan mati-matian masuk. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan lengan kirinya meledak menjadi abu. Namun, dia tidak melambat sama sekali karena kecemasan dan kebutuhan muncul di matanya. Dia tidak berharap melihat darah jantung dewa kuno di sini. Dengan ini, tubuh asliku akan dapat melewati yang pertama percobaan 3 bencana 7 percobaan. Naga darah secara alami memperhatikan Wang Lin, tetapi di matanya, pembudidaya ini hanya semut. Kultifator ini akan mati dalam kegelapan sebelum dia bahkan bisa mendekati. Dan ini adalah kebenaran. Ketika Wang Lin berada dalam jarak seribu kaki dari naga darah, kegelapan menyelimuti kekosongan sekali lagi. Namun, kali ini perbedaannya adalah bahwa kegelapan ini akan membuat orang tua berpakaian hitam memperhatikan Wang Lin untuk pertama kalinya. Semua ini karena Wang Lin. Wang Lin sudah mendapatkan beberapa pencerahan tentang kegelapan dari sebelumnya. Pencerahan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasinya itu berasal dari mantra Sundered Knight-nya. Sundered Knight berisi sedikit petunjuk tentang hukum asal, dan ini juga merupakan sumber hukum cahaya. Semua kegelapan akan menghilang sebelum cahaya ini. Namun, semua eksistensi adalah relatif, dan jika ada hukum asal, ada hukum akhirnya. Kegelapan ini dibentuk oleh hukum akhir. Saat kegelapan muncul, Wang Lin menggunakan Sundered Knight dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak berusaha membunuh musuh, dia hanya ingin bertahan dalam kegelapan ini. Untuk pertama dan satu-satunya kalinya, sinar cahaya muncul dalam kegelapan ini. Meskipun tidak terlalu kuat, masih muncul. Di dalam cahaya, Wang Lin merasakan tubuhnya terbakar. Energi asalnya terbakar, jiwa asalnya terbakar, dan bahkan tubuh batunya terbakar. Dia menerobos kegelapan sambil membakar dan melintasi jarak seribu kaki. Dia kemudian memasuki luka naga darah yang terkejut. Saat dia memasuki suara keras, Wang Lin mengabaikan tubuhnya yang terbakar dan dengan putus asa melambaikan tangannya. Sejumlah besar kristal darah naga darah menghilang dan dikumpulkan ke ruang penyimpanannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, tetapi ada juga penyesalan. Dia tidak berharap mendapatkan darah hati dewa kuno di sini. Lagi pula, dengan pemahamannya tentang tanah dewa kuno, semua darah hati telah diambil oleh Tuosen. Dan itu terlalu sulit untuk mengambilnya dari Tuosen. Kurang dari P lebih besar dari memperoleh darah jantung membuatnya gembira, tetapi mendapatkan darah jantung ini berarti dia harus menyerah mengamati kekuatan Tuosen, yang membuatnya merasa menyesal. Dengan penyesalan dan sukacita, jiwa asal Wang Lin sekitar untuk sepenuhnya terbakar ketika kegelapan menghilang. Jiwa asalnya hampir runtuh dan dia akan mati sekali lagi. Lagi pula, dia tidak cukup kuat untuk menggunakan Sunde Red Knight sesuka hati. Namun, tepat pada saat ini, pria tua yang melihat ke atas karena cahaya yang disebabkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan tatapan aneh. Hal yang tidak bisa dia pahami tampaknya telah dipengaruhi oleh cahaya dalam kegelapan, dan dia telah menemukan jawabannya. Dengan satu langkah, saat kegelapan menghilang, dia muncul di sebelah naga darah. Tangan kanannya secara acak menunjuk ke depan dan naga darah mengeluarkan raungan sebelum mundur dengan cepat. Gemuru-gemuru keluar dari tubuhnya seolah-olah akan runtuh. Saat penglihatan Wang Lin kabur, pria tua itu menariknya keluar dari naga darah dan Wang Lin mendarat di depan pria tua itu. Tangan kanan pria tua itu mendarat langsung di antara alis Wang Lin dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke tubuh Wang Lin. Suara letusan bergema dan Wang Lin sadar kembali. Energi asal yang telah dibakar segera diisi ulang. Jiwa asalnya yang berada di ambang kehancuran direkondensikan. Bahkan tubuh yang terbakar tampaknya membalikkan dan mendapatkan kehidupan. Semua ini hanya berlangsung sesaat. Pria muda yang sangat baik, Wang Lin dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Juga sangat pintar, karena Anda datang dengan avatar Anda untuk melihat dewa kuno, maka orang tua ini akan memuaskan keinginan Anda. Pikiran Wang Lin kaget. Muridnya langsung menyusut ketika seseorang segera mengungkapkan rencananya. Tetapi ia dengan cepat kembali normal. Kekaguman di mata pria tua itu menjadi semakin kuat. Dia tidak lagi memandang Wang Lin atau naga darah yang runtuh, tetapi menunjuk pusaran dengan tangan kanannya. Hanya satu jari, tetapi di mata Wang Lin, jari itu bisa menembus dunia. Dia ingat kembali di Alhaven bagaimana satu jari dari pria tua ini menembus penghalang spasial antara Alhaven dan aliansi. Pusaran langit tiba-tiba dan tiba-tiba berhenti berputar di depan jari ini. Secara bertahap menyebar terbuka, memperlihatkan dunia yang masih merah darah bahkan tanpa lautan darah. Ada gunung berbentuk kerucut di dunia berwarna darah ini, dan ada seseorang berdiri di atasnya. Rambut merah orang ini bergerak tanpa angin dan matanya merah darah. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang akan memperhatikan penampilannya karena mata itu akan menarik semua perhatian Anda. Tuosen, Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit. Nasib mereka terjerat. Jika Wang Lin tidak muncul, Tuosen akan mendapatkan warisan pengetahuan dan melarikan diri sejak lama. Dia akan dapat memerintah bintang-bintang dengan tubuh Tusi. Lagipula, dia juga Tusi. Meskipun Tuosen terlahir sebagai iblis dalam ketika Tusi gagal menumbuhkan mantra, apakah ia iblis dalam atau tidak, Tuosen adalah dewa kuno yang nyata, dewa kuno kerajaan yang nyata. Tidak seperti Tuosen, tubuh dewa kuno Wang Lin dibentuk melalui taktik dewa kuno. Meskipun ia mampu mencapai tahap bintang 5 karena serangkaian peluang bagus, ketika tubuh aslinya menghadapi tiga trial tujuh bencana sebelumnya, Wang Lin tahu tubuh dewa kunonya tidak sempurna. Ekspresi rumit menghilang ketika Tuosen mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin. Alih-alih, itu digantikan oleh kedinginan yang tenang. Manusia dan dewa yang terjerat oleh nasib diam-diam saling memandang melalui pusaran. Dua orang dari dua dunia yang berbeda saling berpapasan. Mulut Tuosen berkedut dan dia mengambil satu langkah. Dia meninggalkan gunung dan tiba di atas pusaran. Tatapannya melayang. Ketika Master Flames Park melakukan kontak dengan tatapan Tuosen, pikirannya tidak bisa membantu tetapi diguncang. Dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Jantungnya berdebar lebih kencang dan mulutnya menjadi kering. Wajahnya menjadi lebih pucat dan tanpa sadar dia mundur. Dia tidak berani menatap Tuosen seolah-olah orang ini adalah surga. Sampah. Tatapan Tuosen dipenuhi dengan penghinaan. Ketika tatapannya jatuh pada delapan raja dari mayat sekte, penghinaan menjadi lebih kuat. Setidaknya pemborosan adalah manusia. Kalian semua lebih buruk daripada limbah. Delapan raja kors sekte memiliki status yang sangat tinggi di kors sekte. Namun, pada saat ini, sebelum tatapan Tuosen, mereka bahkan lebih buruk daripada Master Flames Park. Wajah mereka pucat dan mereka terus-menerus mundur. Tatapan itu terasa hampir seperti jasmani dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Mereka merasa seperti jika orang ini mengamuk, maka bahkan langit harus menyerah. Mereka belum pernah melihat kekuatan Tuosen, tetapi karena suatu alasan, mereka segera merasakan bahaya ketika mereka melihat Tuosen. Perasaan ini sangat aneh, tetapi itu jelas mengingatkan mereka delapan tentang keberadaan bahaya. Karena Tuosen adalah dewa. Dewa kuno bintang delapan, dan mereka hanya manusia biasa, hanya pembudidaya. Hanya orang tua berkulit hitam yang tenang, dan dia perlahan berkata, darah kerajaan, jiwa dewa kuno. Tuosen tatapan mendarat pada pria tua itu dalam warna hitam. Tatapannya tidak berubah saat dia dengan dingin berkata, akhirnya, keberadaan yang tidak sia-sia. Pria tua itu tidak marah sama sekali, dan dia samar-samar tersenyum. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan gemuruh yang menggema-bergema di kekosongan antara dia dan Tuosen. Runtuhnya memicu badai tak terlihat yang menyerang langsung ke Tuosen. Menghadapi keruntuhan kekosongan, Tuosen mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Dunia bergetar dan kekosongan bergetar hebat. Pada saat ini, beberapa pembudidaya Nirvana Saterer telah tiba. Ketika mereka melihat pukulan ini, wajah mereka sangat berubah. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Wajah Wang Lin pucat. Dia jelas merasakan kekuatan pukulan ini. Ketika pukulan ini mendarat, gemetar kekosongan mencapai puncaknya. Sebuah retakan raksasa muncul di antara pria tua itu dan Tuosen. Suara merobek ruang bisa terdengar ketika gemuruh-gemuruh bergema. Dalam sekejap mata, sepertinya kekosongan ini terbelah dua. Sepertinya selembar kertas terbelah di tengah dan menjadi dua bagian. Retakan dalam kekosongan segera merobek dunia Tuosen berada di dua dunia yang berbeda. Pria tua berpakaian hitam maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi lain dari kekosongan. Tangannya bahkan tidak perlu membentuk segel. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gemuruh yang keras. Gletser muncul dan segera mencakup ruang lebih dari 5.000 km. Area 5.000 km ini dipenuhi Gletser, dan mereka semua runtuh dan dibebankan ke Tuosen. Mantra belaka. Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai tahap Nirvana Void dan tercerahkan dalam hukum, jadi apa? Mata Tuosen dipenuhi dengan arogansi mengerikan saat ia mengeluarkan tawa dan melemparkan pukulan lain. Kuno saya klan dewa tidak mengolah hukum karena hukum adalah hal yang melanggar klan saya. Ketika pukulan Tuosen mendarat, suara berderak bergema di seluruh dunia es. Entah itu Gletser yang menyerangnya atau es tak berujung yang menutupi area 5.000 km ini, mereka semua runtuh sebelum pukulan ini. Pria tua berkulit hitam itu mengeluarkan ekspresi serius. Es 5.000 km runtuh menjadi badai, tetapi Tuosen terbang keluar. Aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan sebenarnya dari klan saya. Tatapan Tuosen tidak tertuju pada orang tua itu, dalam warna hitam, tetapi pada Wang Lin. Saat ini, tubuhnya secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Pada saat yang sama, kekosongan berguncang sekali lagi dan retakan muncul seolah-olah sebuah kekuatan kekerasan akan merobek kekosongan terbuka. Sebuah pusaran muncul di mana Tuosen menghilang, dan itu berisi kekuatan hisap yang kuat. Pria tua berpakaian hitam dengan tenang melangkah ke pusaran. Kalian semua, ayo, ini akan menjadi kekuatan sejati dewa gelap ini. Suara lelaki tua itu bergemah. Wang Lin tidak ragu untuk memasuki pusaran. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Dia samar-samar menyadari bahwa pusaran ini akan membawa mereka ke ruang fisik tempat tubuh Tusi berada. Dalam celah spasial, ada tubuh dewa kuno raksasa yang seukuran beberapa planet budidaya. Jarinya bergerak sedikit dan perlahan membentuk kepalan. Mata tertutup di wajahnya yang telah ditutup selama bertahun-tahun tak terhitung dibuka untuk pertama kalinya. Saat dewa kuno raksasa itu membuka matanya, celah spasial yang dialaminya bergetar hebat. Seolah-olah aura yang tak terbayangkan tiba-tiba membanjiri celah spasial, menyebabkannya menjadi tidak stabil. Rasanya seperti bisa terkoyak kapan saja. Matanya setenang laut mati, mengungkapkan perjalanan waktu. Kulitnya yang kasar seperti bumi dari planet yang kering dan ditinggalkan. Raksasa itu menatap diam-diam ke dalam kehampaan, dan ekspresi raksasa itu berangsur-angsur menjadi ganas. Ada delapan bintang redup di dahinya, tetapi ketika matanya terbuka dan dia terbangun dari tidurnya yang panjang, sebuah cahaya muncul dari bintang dewa kuno pertama. Gemuru-gemuru bergema di seluruh celah spasial. Suara ini jauh lebih kuat daripada guntur, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka akan mendengar bahwa itu adalah suara tulang yang saling bergesekan. Tubuh itu seukuran beberapa planet budidaya, dan sebuah kultifasi planet itu seperti mainan sebelumnya. Dewa kuno perlahan bangkit. Jarak dewa kuno bergerak hanya untuk bangun akan membutuhkan seorang kultifator yang tidak tahu spending bending beberapa jam untuk menyeberang. Wang Lin menatap dewa kuno raksasa di depannya. Saat dewa kuno bangun, embusan angin bertiup ke arahnya, menyebabkan dia dan semua orang di sekitarnya terdorong mundur. Hanya lelaki tua berpakaian hitam yang menatap ke depan dengan cahaya misterius di matanya. Dibandingkan dengan dewa kuno, para pembudidaya ini beberapa kali lebih kecil dari semut. Aku kuno dewa tuosen. Sebuah suara yang kuat bergema, dan ruang di sekitarnya mulai retak. Delapan raja kors sekte pucat dan ingin mundur. Namun, jarak apapun yang mereka pindah tidak ada artinya bagi dewa kuno raksasa itu. Ini? Ini dewa? Ekspresi Master Flames Park menjadi lebih pucat saat dia menatap tubuh besar dewa kuno yang tak terbayangkan. Bahkan dengan tingkat kultifasinya, ia merasakan rasa tidak berdaya. Wang Lin memiliki tingkat kultifasi terendah. Meskipun dia tidak batuk darah, lebih banyak suara berderak datang dari tubuhnya. Lebih banyak retakan muncul, dan retakan di dadanya menembus tubuhnya. Ekspresinya kosong, jiwa asalnya terluka, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kembali ke batu. Penggarap Nirvana Saterer juga memasuki pusaran. Berkat tingkat kultifasi mereka, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu, tetapi saat ini seolah-olah pikiran mereka akan runtuh. Suara itu menyebabkan jiwa asal mereka menjadi tidak stabil ketika suara gemuruh bergema di telinga mereka. Tatapan dewa kuno yang duduk menjadi dingin dan bintang kedua menyala. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam bintang yang menyala. Dia melihat para petani yang melayang di depannya dan mengangkat tangannya untuk memukul mereka seperti manusia akan lakukan ketika dia mencoba mengusir beberapa lalat. Tangannya seukuran planet kultifasi, dan ketika dia memindahkannya, angin yang mereka ciptakan mengandung kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Sepertinya jarak tidak ada artinya bagi dewa kuno. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengangkat lengan kanannya dan melambaikannya. Namun, untuk semua pembudidaya, tangan menggantikan segalanya dalam pandangan mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Sebelum raungan yang memekatkan telinga bahkan memasuki telinga orang, tangan itu sudah dekat. Mustahil untuk menggambarkan kecepatan lengan. Penggarap Nirvana Saterer di depan tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia mengaktifkan kekuatan penuh dan lapisan perlindungan muncul di hadapannya. Kemudian, dalam sekejap puluhan ribu lapisan perlindungan muncul, dia mundur. Dia mencoba untuk mengambil cedera serius untuk melawan tangan berukuran planet kultivasi ini. Lengan mendekat dan menyentuh lapisan perlindungan di sekitar kultivator. Puluhan ribu lapisan perlindungan sama rapuhnya dengan selembar kertas tipis di hadapan lengan dewa kuno. Puluhan ribu lapisan perlindungan di sekitar penggarap semuanya runtuh sekaligus. Sebenarnya, ada sedikit waktu antara runtuhnya setiap lapisan, tetapi perbedaannya sangat kecil, tidak ada gunanya. Lengan itu tidak berhenti sama sekali dan hanya disapu. Kultivator yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tahap awal Nirvana Saterer mengungkapkan senyum sedih ketika tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang berhamburan di lengan dewa kuno. Jiwa asalnya juga menghilang. Itu berubah menjadi energi asal dan diserap melalui celah pada kulit kasar dewa kuno. Melihat bahwa dewa kuno tidak akan berhenti, pria tua bermata hitam itu mengungkapkan cahaya aneh. Dia mengambil langkah, dan dia melintasi jarak yang tak terukur dan tiba di depan lengan dewa kuno. Tubuh lelaki tua itu benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan lengan raksasa dia benar-benar diabaikan. Namun, lelaki tua itu tenang ketika dia mengangkat tangan kanannya dan telapak tangannya menabrak ke depan. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di antara lelaki tua itu dan lengan dewa kuno. Petir yang menghancurkan bumi bergema melintasi kehampaan. Lengan yang sepertinya tidak akan berhenti benar-benar berhenti ketika bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu. Pada saat ini, angin akhirnya naik ke lengan dewa kuno dan meniup lelaki tua itu. Angin yang dapat menyebabkan tubuh runtuh dan jiwa asal hancur hanya membuat rambut lelaki tua itu mundur. Satu helai rambut retak dan terlempar ke belakang. Pakaian hitam lelaki tua itu diterbangkan ke belakang dan suara robekan datang dari lengan bajunya saat tujuh robekan muncul. Bagian bawah jubah berubah menjadi debu. Telapak tangan kanannya yang bertabrakan dengan lengan dewa kuno bergetar seolah-olah riak bergerak melalui kulitnya. Riak ini menembus lengan kanannya dan lengan kanannya terkoyak beberapa kali sebelum berubah menjadi debu. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan matanya menyala. Kulitnya memerah, tetapi dia menekan darah di tenggorokannya. Dia mengungkapkan senyuman, lalu tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke belakang tangan kanannya lima kali. Ketika jari pertama mendarat, kekuatan yang tak terlihat tampaknya memecahkan celah spasial yang tertutup ini. Energi asal tak berujung datang dari semua arah dalam jarak lima ribu kilometer, memasuki punggung tangan kanannya, dan pergi ke lengan dewa kuno. Energi asal dalam lima ribu kilometer tidak cukup untuk berurusan dengan dewa kuno. Ketika jari pria tua itu mendarat untuk kedua kalinya, energi asal yang cukup untuk menghancurkan dunia berkumpul membentuk lima puluh ribu kilometer, lima ratus ribu kilometer, lima juta kilometer untuk menciptakan kekuatan yang kuat yang mengalir ke lengan dewa kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat, para pembudidaya di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ketika gemuruh yang menggema-bergema, lengan dewa kuno secara tak terduga terinjak oleh lelaki tua itu. Tangan lelaki tua itu berpisah dari lengan dewa kuno tetapi meninggalkan jejak tangan hitam yang sangat jelas di atasnya. Anda layak menjadi dewa kuno kerajaan bintang delapan yang dikabarkan berada di luar hukum dan hanya pembudidaya Nirvana Void bisa bertarung. Saya pernah berpartisipasi dalam membunuh dewa kuno bintang delapan biasa, dan perbedaannya seperti surga dan bumi. Orang tua itu mundur, dan kemerahan di wajahnya memudar dan digantikan dengan pucat. Namun, matanya bersinar seperti bulan dan penuh dengan niat bertempur. Setelah mundur tujuh langkah, kepala pria tua itu tersentak dan dia bergegas ke depan. Dia menginjak lengan dewa kuno untuk meminjam kekuatan dan kemudian melompat ke arah wajah Tuosen. Mata Tuosen masih dingin, dan dia menunjukkan ekspresi jijik dan kesombongan. Dia dengan ringan mengguncang tangan kanannya dan sidik jari itu runtuh. Lalu gemuruh menggemas saat dia perlahan berdiri. Gerakan ini membuatnya mengjulang di atas semua orang, dan kekuatan yang mirip dengan surga mungkin turun pada semua orang. Setelah dua bintang di antara alis Tuosen menyala, yang ketiga juga perlahan menyala. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam bintang ketiga ini, tapi itu tidak bisa dilihat atau dirasakan dengan jelas. Hanya Wang Lin yang menatap Tuosen di depannya, terutama pada bintang Tuosen yang jauh. Hatinya dipenuhi dengan kejutan karena dia tahu tentang mantra dewa kerajaan kuno bintang delapan. Dia hanya tahu nama-nama itu tetapi tidak memiliki ingatan tentang bagaimana menggunakan mantra. Kuburkan kekosongan untuk menghaluskan bintang-bintang. Buang-buang. Suara berdengung bergema ketika Tuosen melambaikan tangannya pada pria tua itu, menyebabkan embusan besar dari angin. Lengannya bergerak secepat spending-bending dan langsung mendekat pada orang tua itu. Kedua tangannya seperti dua planet budidaya yang menabrak orang tua itu. Wajah orang tua itu memerah sekali lagi dan pakaiannya mengembang. Lengan kirinya dan kanan terentang terbuka dan dia mengaum, menyebabkan energi asal yang tak berujung mengembun di depan lengannya. Gletser tiba-tiba muncul, diikuti oleh lautan api. Kemudian di balik itu adalah gunung yang tak terhitung jumlahnya diikuti oleh guntur yang tak berujung. Mantra yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dalam sekejap dan berlapis di atas satu sama lain. Lengan pria tua itu tetap terentang ketika mantra ini membombardir lengan dewa kuno. Pada saat ini, rem spasial bergetar hebat dan raungan menggelegar bergema. Dari kejauhan, sepertinya kembang api yang tak terhitung jumlahnya sedang dinyalakan di lengan tuosen. Namun, mantra ini hanya menyebabkan lengan tuosen berhenti sejenak, tapi ini sudah cukup bagi lelaki tua berpakaian hitam itu untuk keluar dari jangkauan senjata, lengan, dan biaya di kepala tuosen. Tuan Wuji, jika Anda masih tidak muncul, jangan salahkan orang tua ini karena tidak menepati janji saya. Apa kamu lupa persetujuan kita? Lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak ketika dia bergerak. Saat suara ini bergema, cendikiawan parubaya yang duduk di bintang keempat di kepala tuosen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman, tetapi juga mengandung sedikit kepahitan. Tuan Lufu, aku tidak melupakan janji kami, tapi aku tidak berdaya. Kamu, pergi dengan cepat. Sebuah suara kuno yang dipenuhi dengan kepahitan perlahan menyebar di kehampaan. Namun, bintang keempat mulai bersinar terang dan lebih terang, dan ketika mencapai kecerahan tiga bintang lainnya, suara ini menghilang sepenuhnya. Tepat pada saat suara itu menghilang, pria tua berkulit hitam ekspresi berubah sangat. Wang Lin juga kaget, dan dengan pemahamannya tentang dewa kuno, dia samar-samar menebak sesuatu. Tepat pada saat ini, suara Tuan Wu Ji yang memudar mengemas sekali lagi. Kali ini suaranya sangat marah. Pergi cepat. Bintang keempat awalnya sangat gelap dan hanya bisa samar-samar terlihat dalam kegelapan ini. Namun, ketika tuosen terbangun, bintang itu tampak hidup kembali dan tidak lagi redup. Itu mulai menyala dan menerangi lingkungan. Cendikiawan parubaya yang duduk di sana tampak normal, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan bahwa bagian bawah tubuhnya telah terintegrasi dengan tanah. Mereka terhubung bersama tanpa pemisahan apapun. Lampu tidak muncul dari arah acak dimulai dengan sarjana parubaya ini sebagai pusatnya. Setiap kali cahaya menjadi lebih cerah, kulit cendikiawan setengah baya akan menjadi lebih pucat dan lebih lemah. Pada saat ini, area tempat dia berada dalam terang dan mencerahkan seluruh area. Tubuhnya juga layu dalam sekejap mata, dan sekarang dia tampak seperti tengkorak. Namun, dia tidak mati, dia tidak akan mati, dia hanya bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini, itu adalah hanya saja dia tidak mau menyerah, dan kengganan ini membawanya ke perjuangan. Ekspresi wajahnya berubah saat dia memaksa kultifasinya untuk aktif dan dia mengaum. Murid-murid lelaki tua berkulit hitam itu menyusut dan ekspresinya menjadi serius saat dia mundur. Matanya menatap bintang keempat di kepala Tuosen. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan suara Tuan Wuji datang dari sana. Namun, yang aneh adalah ketika lelaki tua dengan akal ilahi hitam itu menyapu, dia tidak menemukan apapun. Memikirkan kata-kata Tuan Wuji, lelaki tua dalam pikiran hitam itu bergetar dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa melarikan diri, ejekan di dalamnya. Pandangannya memandang semua orang sebagai semut dan sangat sombong. Kamu bintang dewa kuno kelima bagiku setelah Tuan Wuji. Suara Tuosen menggema di seluruh dunia, lalu tanpa ampun dia melangkah maju. Namun, pada saat ini, bintang keempatnya bersinar terang. Cahaya itu sangat berbeda dari tiga bintang lainnya, dan sepertinya akan runtuh. Ini menyebabkan kaki kanan Tuosen berhenti sejenak. Pria tua berkulit hitam itu mundur, tetapi dia berbalik ketika tangan kanannya meraih kekosongan dan pedang yang patah muncul. Itu hanya setengah pedang, tetapi saat itu muncul, tekanan yang tak terbayangkan menyebar. Pria tua itu menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah pada pedang yang patah. Dia kemudian melemparkannya ke Tuosen. Pedang patah ini bersiul dengan niat membunuh yang mengguncang surga dan energi pedang saat itu berlari keluar. Kaki Tuosen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi saat itu bersentuhan dengan pedang yang patah, Tuosen mengeluarkan raungan dan darah yang marah muncul. Pedang yang patah itu tiba-tiba menembus kaki kanan Tuosen. Itu membawa kekuatan yang tak tertahankan saat menembus kaki dan menyerang ke arah wajah Tuosen. Mantra pedang yang patah jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh pembudidaya Nirvana Saterer. Bahkan para peladang Heaven's Blythe tidak bisa menandingi kecepatan pedang ini. Semua ini hanya membutuhkan waktu sebentar dan pedang yang patah menembus kaki kanan Tuosen. Dalam kilasan lain, pedang mendekat ke wajah Tuosen dan menyerang bintang keempat. Pada saat ini, cahaya yang datang dari bintang keempat menjadi lebih kuat, seolah-olah Tuan Wuji sedang berjuang untuk melarikan diri. Namun, sama seperti pedang patah mematahkan semua penghalang dan berada dalam seratus kaki dari bintang keempat, bintang ketiga juga bersinar terang. Seseorang tiba-tiba keluar dari bintang ketiga. Orang ini seperti tengkorak, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya dan seluruh tubuh mereka terbuka. Mereka hanya mengambil satu langkah untuk tiba di sebelah pedang yang patah dan mereka tanpa ampun mencubitnya. Sulit untuk menggambarkan keanggunan jepitan itu. Dalam pandangan Wang Lin, keadaan darurat ini sejalan dengan aliran dan mengaktifkan semacam hukum dunia. Itu sepertinya tidak tepat, karena seolah-olah hukum dunia telah berubah karena tindakan orang ini. Pedang yang patah itu tiba-tiba berhenti dan dua jari muncul di sekitarnya. Tidak peduli seberapa keras pedang itu berjuang, itu tidak bisa lepas dari dua jari. Namun, pemilik dua jari, pembudidaya seperti kerangka, juga menderita dampak yang kuat. Suara letupan datang dari tubuhnya seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Mata gelapnya bersinar terang dan tanda bulan sabit muncul di antara alisnya. Tanda cerah muncul di mata semua orang. Dengan raungan, tangan kanannya tanpa ampun melemparkan pedang yang patah ke samping, menyebabkannya terbang ke atas. Setelah melakukan semua ini, dada kerangka itu bergerak naik dan turun dengan cepat saat ia kembali ke bintang ketiga. Adegan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pahit. Pria tua di mata hitam itu berkedip sekali, lalu dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu dan pedang yang patah itu menghilang. Dia segera berbalik untuk pergi. Dia sangat cepat dan bahkan memecahkan celah spasial dan dia akan pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Tuosen mengungkapkan cahaya hantu. Bintang kelima benar-benar gelap, tetapi pada saat ini, ia mulai berputar sendiri karena beberapa mantra yang tidak diketahui. Rotasi mencapai puncaknya dan dari kejauhan, itu tampak seperti lubang hitam. Bintang itu terbang dari dahi Tuosen dan menuju ke orang tua itu dalam warna hitam. Namun, saat bintang itu terbang dari kepala Tuosen, bintang keempat bersinar terang dan cahaya meledak. Itu melilit bintang kelima yang terbang keluar dan menghalangi jalannya. Tuan Lufu, cepat pergi. Orang tua ini salah, sangat salah. Aku seharusnya tidak mencoba mengingini kekuatan Dewa Kuno Kerajaan untuk menembus tahap awal Nirvana Void, dan sekarang aku berakhir seperti ini. Di dalam bintang keempat, Tuan Wuji terbatuk-batuk darah dan tubuhnya bergetar. Dia menggunakan hubungannya dengan Dewa Kuno untuk menghentikan bintang kelima menyerap Tuan Lufu. Dia tahu bahwa jika Tuan Lufu dilahap, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dalam hidupnya. Jika dia ingin melarikan diri, maka dia harus mengambil risiko semuanya untuk menyelamatkan Tuan Lufu. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk selamat di masa depan. Pria tua berkulit hitam itu tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Riak muncul di depannya untuk membentuk pusaran. Tepat pada saat ini, mata Tuosen menjadi dingin dan dia mengabaikan fakta bahwa melahap bintang kelimanya dihentikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menarik kembali kekosongan. Petir ungu segera muncul untuk membentuk tombak raksasa seukuran beberapa planet budidaya. Dewa Bunuh Tombak Ini adalah harta Dewa Kerajaan Kuno yang nyata, Dewa Bunuh Tombak. Memegang tombak ini, Tuosen memiliki ekspresi ganas dan dia tanpa ampun melemparkannya. Guts Lying Spear terbang di udara dengan peluit yang menghancurkan bumi. Itu dipenuhi dengan kekuatan Dewa Kuno saat menerjang orang tua itu hitam. Terlalu cepat untuk dideteksi oleh mata atau akal ilahi. Retakan spasial muncul di sepanjang ruang yang dilewatinya, membentuk jejak kehancuran. Pria tua dengan ekspresi hitam itu muram. Bahkan jika dia bisa melangkah ke pusaran, dia masih akan terluka oleh tombak pembunuh Dewa. Begitu dia tertunda dan bintang kelima terlepas dari Master Wu Ji, maka kemungkinan dia akan terjebak di sini. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tangannya membentuk segel dan pedang yang patah muncul di hadapannya sekali lagi. Dia batuk darah dan melambaikan tangannya, lalu pecahan yang pendek menyerang Dewa tombak pembunuh. Wang Lin diam-diam menyaksikan. Dia jelas melihat betapa kuatnya Tuosen. Meskipun dia memiliki ingatan tentang seberapa kuat Tuosi, melihatnya secara pribadi berbeda dari ingatan. Dia menatap tombak pembunuh Dewa yang terbang menembus kehampaan. Bagi yang lain, tombak ini mungkin tampak seperti kekuatan surga, seperti itu bisa membunuh semua makhluk, tetapi bagi Wang Lin, itu hanya harta karun. Pedang yang patah segera bertabrakan dengan tombak pembunuh Dewa. Ukuran pedang yang patah tidak bisa dibandingkan dengan tombak pembunuh Dewa sama sekali, tetapi auranya hanya sedikit lebih lemah. Meskipun tidak mungkin untuk melihat pedang yang patah, ada gemuruh yang keras dan Dewa Pembunuh tombak berhenti sejenak. Gemuruh-gemuruh bergema ketika pedang yang patah didorong kembali dan menghilang ke dalam kekosongan. Gatslying Spear bergetar, dan gemuruh-gemuruh bergema di dalam tombak sebelum menerjang sekali lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang tua berpakaian hitam itu dimakan oleh bintang Tuosen. Ini adalah satu-satunya berpikir dalam benak Wang Lin. Saat Gatslying Spear berhenti, dia tidak ragu untuk maju. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia tiba di hadapan Dewa Pembunuh tombak raksasa. Tindakannya menyebabkan pria tua dengan pupil kulit hitam menyusut, menyebabkan Master Flames Park gemetar, dan menyebabkan delapan Raja Kors Sekte hancur dipenuhi dengan teror. Wang Lin memejamkan mata, dan saat Dewa Slying Spear mendekat, tubuhnya runtuh, meninggalkan sepotong jiwa asal. Sebelum dihancurkan, serpihan jiwa asalnya membentuk segel dan mengirimkan perintah pada Gatslying Spear. Saya menggunakan keinginan saya untuk menghalangi jalan Anda. The Gatslying Spear bergetar sejenak, tapi aura keras tiba-tiba keluar. Ini mewakili kehendak Tuo Sen. Itu bertabrakan dengan jiwa asal rapuh Wang Lin dan menyebabkannya runtuh. Aku akan menyelamatkan bintang Dewa Kuno pertama untukmu. Ini adalah hal terakhir yang didengar Wang Lin setelah jiwa asalnya dimusnahkan. Obstruksi Wang Lin dan jeda itu memberi orang tua itu cukup waktu untuk memasuki pusaran dan menghilang. Master Flames Park dan delapan Raja Kors Sekte semua bergegas ke pusaran dan menghilang. Tombak pembunuh Dewa langsung bertabrakan dengan pusaran dan kekuatan yang kuat bergema melalui pusaran. Master Flames Park baru saja meninggalkan pusaran dan terpengaruh oleh kekuatan ini. Dia batuk darah dan segera terlihat lemas. Kedua kakinya meledak dan bahkan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Dia tersenyum sedih dan kebenciannya pada Tua Sen meningkat pesat. Itu hanya yang kedua dari kebenciannya pada Tuan Song Suan. Melihat kekuatan datang sekali lagi kegilaan memenuhi mata Tuan Flames Park. Dia akan menyerahkan tubuhnya sebagai ganti pelarian jiwa asalnya. Pria tua berkulit hitam itu muncul di sebelah Master Flames Park. Dia meraih Master Flames Park dan menghilang. Delapan Raja Kors Sekte akhirnya melarikan diri tetapi kekuatan yang mengejutkan itu segera tiba. Kedelapan tubuh mereka gemetar dan pingsan dan delapan aura dingin keluar. Namun, sebelum kekuatan yang mengerikan ini, lima dari mereka runtuh. Tiga sisanya mengeluarkan peti mati ketika mereka bergegas masuk dan mendapatkan tubuh baru untuk melarikan diri. Namun, kekuatan yang mengejutkan itu bergemas sekali lagi, menyebabkan tubuh mereka runtuh lagi. Siklus ini berlanjut. Jarak kurang dari 10 ribu kaki ini seperti kiamat bagi mereka. Mereka meninggalkan jejak kabut darah ketika yang lain meninggal. Dua raja yang tersisa dari mayat sekte akan kehilangan akal. Melihat kekuatan mendekat pada mereka sekali lagi, keduanya menjadi putus asa. Pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba muncul di samping mereka dan dua tangan mengulurkan tangan. Lengan-lengan itu meraih mereka berdua dan menariknya ke dalam pusaran. Tuan yang berdaulat, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi dan mereka tidak melawan, membiarkan lengan menyeret mereka ke dalam pusaran. Pada saat ini, kekuatan dari God Slying Spear memasuki pusaran. Ada rangan seseorang yang terluka, tetapi sepertinya mereka masih selamat dan pusarannya lenyap. Di bulan di luar planet Suzaku, di dalam gunung yang sangat biasa, Wang Lin membuka matanya. Setelah beberapa saat kebingungan, dia segera berdiri dan melambaikan tangan kanannya untuk menyingkirkan mayat wanita itu. Dia kemudian menghancurkan formasi di tanah dan menghilang menggunakan Spatial Bending. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sangat jauh dari planet Suzaku. Namun, Wang Lin tidak berhenti dan dengan cepat bergerak. Wajahnya pucat dan suram. Dia belum pernah merasa takut sebelumnya, tetapi pikirannya bergetar. Kata-kata Tuosen terus bergema di benaknya. Aku akan menyelamatkan bintang dewa kuno pertama untukmu. Jika aku menghadapi Tuosen, bahkan jika tubuh asliku telah melewati tiga percobaan tujuh bencana, bahkan jika aku memiliki tombak, aku tidak akan bertahan bahkan dengan pukulan, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tidak tahu apakah Tuosen telah melarikan diri atau tidak, tetapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di Alliance Star System. Dia harus pergi sesegera mungkin dan tidak pernah, tidak pernah kembali, kecuali dia memiliki kekuatan untuk melawan Tuosen. Dia menghilang sekali lagi dengan ekspresi pahit menggunakan Spatial Bending dan muncul di tempat dia meninggalkan rute pelarian untuk dirinya sendiri. Ini adalah planet yang terpencil dan sepi, dia telah mengatur formasi di sini sebelum bertemu dengan Kaisar Ilahi Naga Azure. Planet yang ditinggalkan ini tidak sepi ada banyak kota Fana di atasnya. Karena kenyataan bahwa tidak banyak pembudidaya datang ke sini, itu cukup damai. Pada saat ini, musim dingin di planet yang ditinggalkan ini, dan kepingan salju jatuh dari langit. Di beberapa desa, salju menarik anak-anak yang suka main-main. Hari ini adalah festival utama bagi planet ini. Asal-usul festival ini telah lama menghilang di sungai waktu dan dilupakan oleh sebagian besar orang. Namun, kebiasaan ini diturunkan tanpa disadari sampai menjadi kebiasaan. Setiap rumah menyalakan lampu, sepertinya orang bisa mendengar tawar yang dari segala arah. Awalnya malam, tapi karena lampu dari setiap rumah memantulkan butiran salju, itu masih sangat terang, meskipun tidak seterang itu, sebagai hari. Ada seorang pria muda berjalan diam-diam di depan salju, meninggalkan jejak-jejak kaki. Namun, jejak kaki itu tidak terlalu dalam dan segera ditutupi oleh salju, semua jejak hanyut. Pemuda ini memakai semua putih dan bahkan rambutnya putih. Ketika kepingan salju jatuh di rambutnya, hampir tidak mungkin untuk membedakan antara rambutnya dan salju. Angin dingin malam itu dengan lembut meniup salju di tanah ke udara, mencampurnya dengan salju yang turun. Salju akhirnya jatuh sekali lagi, dan tidak ada perbedaan antara salju baru dan salju lama. Pemuda ini berjalan dengan tenang melewati salju ini. Salju sangat dalam, dan pemuda itu mengeluarkan suara sedikit berderak saat dia berjalan. Namun, anginnya sangat kencang, dan bunyi berderak ini tertutupi oleh angin. Pakaian putih pemuda itu sangat tipis, dan celana serta sepatunya juga sangat tipis, tetapi sepertinya dia tidak melakukannya, takut dingin. Dia diam-diam menghadapi angin dan salju. Hatinya dipenuhi dengan kemurungan dan kepahitan karena harus pergi ketika dia perlahan-lahan berjalan maju di salju. Angin utara yang tajam mengandung dingin dan salju seolah-olah ingin menghentikan kaum muda meninggalkan rumah karena hal ini liburan. Namun, semuanya berantakan setelah mendarat di pemuda. Itu tidak berdaya. Di malam yang gelap dan bersalju, tidak ada orang lain di sekitarnya. Hanya angin dan salju yang menemaninya. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemuda itu berhenti. Mustahil untuk melihat pemandangan tempat dia berada, karena seluruh tanah tertutup salju. Ini dataran. Ini dia. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap langit. Kepingan salju jatuh di depannya dan menyelimuti tanah. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengguncang salju dari kepalanya. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam dan berubah menjadi kabut putih yang secara bertahap menghilang. Dia dengan lembut mengambil satu langkah dan kemudian sekitarnya bergetar. Pada saat ini, Badai Diam mengambil semua salju di daerah itu dan meniupnya ke langit. Salju tertiup angin jauh dari sana. Setelah salju hilang, formasi raksasa muncul di area 10 ribu kaki ini. Formasi ini sangat kompleks dan memiliki potongan-potongan batu diposisikan di dalamnya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke tengah formasi. Kemudian tangan kanannya meraih kekosongan dan celah untuk ruang penyimpanan ini terbuka. Dengan pikiran, batu-batu yang telah dia kumpulkan dalam perjalanan ke sini semua terbang satu per satu. Mereka melayang di udara, dan jumlahnya tidak kurang dari 100. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, semua batu ini tersebar dan mendarat di posisi yang berbeda. Dalam sekejap, formasi menyala dan perlahan menunjukkan tanda-tanda aktif. Saat formasi diaktifkan, salju yang jatuh tidak mendekat semua didorong menjauh oleh formasi. Wang Lin duduk di tanah dan diam-diam merenung. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih jiwa asal dari ruang penyimpanannya. Mata jiwa asal ini ditutup itu tidak sadar. Memegang jiwa asal, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke jiwa asal beberapa kali. Jiwa asal bergetar dengan setiap titik dan akhirnya dilemparkan ke udara oleh Wang Lin. Jiwa asal mulai meregangkan dan memelintirnya hingga membentuk pusaran. Pusaran ini bersiul dan jeritan sengsara datang dari dalamnya. Pada saat ini, formasi di tanah diaktifkan dan raungan menggantikan angin. Formasi menyala, tetapi cahaya tidak terbang ke langit. Alih-alih, ia pergi ke pusaran. Saat suara letusan bergema, pusaran itu sepertinya terus-menerus terbuka. Saat Wang Lin duduk di sana, tangannya membentuk segel dan dia dengan tenang berkata, gunakan jiwa sebagai penuntun. Cahaya darah segera datang dari pusaran. Saat kata-kata Wang Lin bergema, cahaya memasuki pusaran. Sepertinya semua kekuatan dari formasi disedot keluar dan berubah menjadi debu. Bahkan batu-batu itu menjadi abu. Pusaran di langit berhenti berputar dan mulai berkedip. Bagian dalamnya benar-benar gelap, seolah-olah itu adalah lorong. Wang Lin berdiri dan melangkah ke pusaran. Dia melihat kembali ke tanah. Meskipun ini adalah planet yang tidak dikenal, itu masih sistem Star Alliance. Tempat ini berisi aura rumahnya, keluarganya, teman-temannya, dan kisahnya. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali, mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali. Untungnya, aku minta salju dan angin untuk mengirimku. Itu sudah cukup. Wang Lin menampakkan tatapan pahit saat dia tertawa. Dia berjalan ke kedalaman pusaran dan pusaran itu perlahan-lahan menghilang tanpa jejak. Vortex menghilang dari dataran planet yang ditinggalkan ini, tetapi tawa itu terus bergema. Tawa itu perlahan-lahan tenggelam oleh salju. Daerah kosong 10 ribu kaki di dataran perlahan diisi oleh salju. Sama seperti jejak kaki Wang Lin, semuanya menghilang. Kempat alam surgawi masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. The Rain Celestial Realm memiliki aliansi, dan mereka hanya memiliki satu negara budidaya peringkat 9. The Thunder Celestial Realm memiliki Alhaven, yang memiliki keluarga dengan warisan dari zaman kuno. Dua jenis lingkungan yang berbeda menyebabkan metode penanaman dan arah dari masing-masing pembudidaya sistem menjadi sangat berbeda. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya, perbedaannya sangat besar. Dibandingkan dengan aturan ketat aliansi, Alhaven memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, semua kebebasan itu dapat dilepaskan untuk kehormatan keluarga. Kehormatan di atas segalanya, laut awan di bawah alam langit angin sangat berbeda dari sistem ini. Sistem Cloud Sistar lebih besar dari Alhaven. Dapat dikatakan bahwa di antara sistem bintang 4, sistem Cloud Sistar adalah yang terbesar. Sepintas, ruang itu tidak gelap, tetapi ditutupi oleh lapisan kabut tipis. Kabut ini ada hampir di mana-mana di laut awan, dan indera ilahi akan terhalang olehnya sampai tingkat tertentu. Karena kabut yang telah ada selama hampir selamanya, sistem bintang laut awan tidak terlihat seperti sistem bintang, tetapi lebih seperti lautan awan. Ini adalah asal-usul namanya. Karena kabut yang unik, bahkan pembudidaya yang kuat bisa tersesat tanpa peta bintang. Mereka akan selamanya terjebak di dalam kabut ini jika mereka tidak memilikinya. Bahkan pembengkokan spasial sangat terpengaruh. Meskipun memiliki kegunaannya, jumlahnya tidak banyak. Tidak ada yang tahu asal-usul kabut ini. Kabut yang memenuhi laut awan ini tampaknya sudah ada sejak sebelum alam langit kuno menghilang. Tidak seperti bagaimana Alhaven dan Aliansi, yang terbagi menjadi timur, selatan, barat, dan utara, awan laut tidak terbelah seperti itu. Awan laut menyulitkan pembudidaya untuk mengetahui arah yang tepat. Kabut juga tidak memungkinkan sistem bintang laut awan terbagi seperti itu, dan sebaliknya didasarkan pada konsentrasi kabut. Dari dalam keluar, ada total sembilan peringkat. Sembilan peringkat ini sebenarnya sembilan cincin berbentuk tidak teratur. Yang paling luar adalah peringkat satu, dan yang paling dalam adalah peringkat sembilan. Benua Moluo ada di peringkat kelima kabut. Dari kejauhan, benua akan menghilang dan menghilang. Di pusat benua, ada menara hitam yang mengjulang tinggi yang memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti benua. Ini membuatnya kabut tidak bisa masuk ke benua dan selalu mendorongnya. Ini membuat area di sekitar benua itu bersih. Bukannya Cloud Star Star System tidak memiliki planet kultifasi nyata, mereka sangat langka. Sebagian besar terkonsentrasi di peringkat tujuh atau lebih tinggi, dan ada kurang dari seratus total. Di bawah peringkat tujuh daerah, sebagian besar diisi dengan benua terapung ini. Setiap benua mewakili sekte yang berbeda. Hujan jatuh di bagian utara benua Moluo. Hujan ini menyelimuti dunia saat hujan turun, dan hujan turun dalam waktu yang tidak diketahui. Tanah sudah tertutup lumpur dan semua daun ditekuk seakan tertekan oleh hujan. Hujan bergulung di sepanjang garis di tengah daun dan jatuh di tanah. Binatang buas bersembunyi di sudut-sudut dan gemetar dalam hujan. Di tanah, ada beberapa ular kecil berwarna-warni yang bermain-main di lumpur dan air. Bagi mereka, malam hujan seperti itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mencari makan. Ini adalah hutan. Tidak ada suara selain suara hujan yang jatuh di dedaunan. Itu relatif tenang. Kadang-kadang akan ada kilatan petir di langit yang akan menerangi bumi yang tertutup kegelapan. Terus di dalam hutan, ada formasi sekitar seribu kaki lebar. Ketika hujan turun dan menghanyutkan tanah, itu membuat formasi ini semakin jelas. Tidak ada pembudidaya di sekitar sini. Kelompok pembudidaya terakhir yang menjaga formasi ini telah pergi tiga bulan lalu. Namun, mereka tidak menghancurkan formasi, seolah-olah mereka masih memiliki secerca harapan. Petir menyala di malam hari. Ketika itu menerangi dunia sekali lagi, suara retak datang dari formasi. Namun, gemuruh-gemuruh benar-benar menekan suara. Cahaya biru muncul dari formasi dan secara bertahap menutupinya. Hujan di langit tampaknya turun lebih cepat, seolah-olah tahu bahwa seorang pembudidaya yang bukan milik laut awan, orang yang akan mengejutkan empat alam surgawi, akan muncul. Hujan turun lebih keras, jumlahnya berkedip kilat meningkat. Ada pegunungan di timur hutan di benua Moluo. Barisan gunung ini sangat aneh. Itu tidak berputar seperti naga, tetapi membentuk lingkaran. Ada Baskom raksasa di pegunungan melingkar ini. Baskom itu dipenuhi dengan paviliun, dan lampu mereka menyala malam. Namun, ada perasaan sedih di Baskom. Bahkan hujan tidak bisa menekan kesedihan, dan bahkan petir di langit tidak dapat membuat kesedihan menghilang sedikitpun. Ada delapan pilar besar setinggi seratus kaki yang tersebar di sekitar gunung di luar gunung Baskom. Kedelapan pilar itu semua jarak yang sama terpisah satu sama lain tanpa perbedaan sedikitpun. Mereka tampaknya tumbuh dari gunung dan menembus ke langit. Sekitar seratus ribu kaki di udara, delapan pilar dikumpulkan dengan kuil taoisme yang besar. Dari kejauhan, sepertinya kuil taoisme didukung oleh delapan pilar dan melayang di udara. Selain terlihat megah, kuil taoisme ini sangat biasa. Itu aneh tetapi juga memberikan tekanan kuat yang menyelimuti bumi. Pada saat ini, saat hujan turun dengan cepat, lonceng bergema melintasi pegunungan. Suara lonceng itu megah saat memecahkan hujan dan menggantikan guntur. Namun, hal itu tampaknya menyebabkan kesedihan di bawah menjadi lebih kuat, dan bahkan ada suara tangisan yang samar. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari pavilion di dalam lembah. Ada pria, wanita, dan anak-anak di antara mereka, dan mereka semua mengenakan jubah taoisme. Mereka membiarkan hujan turun di tubuh mereka dan membasahi rambut mereka. Mereka tidak menggunakan mantra apapun dan memandang sedih ke kuil taois saat hujan turun di wajah mereka. Hujan bercampur dengan air mata yang jatuh di pipi mereka. Seorang lelaki tua mengenakan jubah tau duduk di kuil tau di atas baskom. Dia terlihat sangat baik, tetapi wajahnya pucat. Dia diam-diam duduk di sana, dan ekspresinya tenang. Ada empat orang yang berlutut di depannya. Di antara empat, ada tiga pria dan satu wanita. Selain satu pria dan wanita parubaya, dua pria lainnya sama-sama pria tua. Mereka berlutut di sana dengan ekspresi sedih, tetapi tidak ada kekurangan rasa hormat di wajah mereka. Wanita itu, yang sangat cantik, menggigit bibir bawahnya dan air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi lantai. Mata pria tua itu dipenuhi dengan kebaikan. Ada juga kengganan di matanya ketika dia perlahan berkata, umur guru lebih besar dari guru. Bahkan lebih banyak air mata mengalir dari mata wanita itu. Dia memandang lelaki tua itu dan kenangan melintas di benaknya. Tiga yang tersisa tampak semakin sedih. Sayangnya, saya tidak bisa menembus ke tahap Nirvana Saterer. Kalau tidak, selama perjalanan ke spirit sekte-sekte peringkat delapan, aku tidak akan kehilangan semua vitalitasku oleh seseorang dari sekte utama dan berakhir seperti ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Ada kengganan di matanya, tetapi bahkan lebih tak berdaya. Sistem Star Alliance. Ketika mereka gagal untuk kembali, mengapa sekte utama menempatkan kemarahan mereka pada kita? Orang tua itu merenung. Wajahnya menjadi lebih pucat dan aura kematian terpancar dari tubuhnya. Dia perlahan berkata, sekte utama pasti punya alasan untuk ini. Jangan mencoba memahami alasan mereka, jika Anda tidak puas, maka bawalah sekte asal saya dari tempat terakhir dalam kompetisi yang diadakan oleh sekte utama dalam seratus tahun. Lalu gurumu bisa tertawa riang di akhirat. Kempat diam-diam merenung. Ada sedikit kepahitan dalam kesedihan mereka. Persaingan sekte yang terjadi setiap seribu tahun adalah peristiwa besar di Laut Awan. Semua sekte di Laut Awan akan berpartisipasi, tetapi dalam kompetisi ini, mereka selalu kembali yang terakhir dan tidak pernah bisa melambung. Aura kematian pada orang tua itu menjadi lebih kuat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat hujan di luar kuil saat dia mengangkat tangan kanannya yang kering. Beberapa bulan yang lalu, tangannya tidak seperti ini, tetapi pada saat ini, seolah-olah semua darah dan daging telah terkuras. Itu seperti tangan kerangka. Melihat tangan pria tua itu, bahkan lebih banyak air mata keluar dari mata wanita itu. Tiga yang tersisa mengepalkan tangan mereka. Mereka hampir mematahkan rahang mereka dari mengepalkan giginya terlalu keras. Pria tua itu tidak melihat tangan kanannya dan melambaikan kekosongan. Retak spasial ke ruang penyimpanan muncul. Retakan ini berwarna ungu, dan saat itu muncul, aura mengerikan keluar. Tak lama kemudian, seekor ular sanca raksasa berwarna ungu gelap perlahan-lahan menjulurkan kepalanya. Kepala ular sanca ini berukuran puluhan kaki. Saat itu muncul, tekanan memenuhi kuil taoisme. Namun, piton ini tampak lelah, dan kepala yang keluar melingkari orang tua itu. Ada kesedihan dan kengganan di matanya saat lidahnya menyentuh pria tua itu. Setelah aku mati, peringkat lima perpalai piton ini akan menjadi sekte binatang sekte origin sekte milikku. Kalian semua, perlakukan dengan baik, wajah lelaki tua itu tidak lagi pucat dan bahkan merah dia terlihat lebih energi. Namun, ini hanyalah angin terakhirnya ajalnya sudah dekat. Sekarang biarkan guru menggunakan yang terakhir dari vitalitasku untuk menggunakan mantra roh kemurahan hati yang besar dan menemukan anak mitra roh untuk sekte asalku. Kalau dipikir-pikir, aku dipilih oleh guruku seperti ini. Pada waktu itu, saya hanya seorang pemuda desa. Pria tua itu menunjukkan senyum nostalgia ketika tangannya membentuk segel dan dia menutup matanya. Mereka berempat dengan sedih melihat pria tua itu di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa semua pemimpin sekte di masa lalu yang tidak mati di luar telah menggunakan vitalitas terakhir mereka untuk menggunakan mantra roh pemurah hebat. Seharusnya menemukan seseorang di benua Moluo yang akan sangat membantu bagi sekte asal di masa depan. Mantra ini sangat misterius dan tidak ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya dengan jelas. Bahkan lelaki tua dalam jubah taoisme memahaminya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa mantra roh beneficens hebat ini telah diturunkan sejak lama. Mantra ini tidak akan selalu berhasil. Sebenarnya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap kali pemimpin sekte origin sekte akan mati, mereka akan menggunakan mantra ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya berhasil dua kali, sisanya semua gagal, menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang cocok di benua Moluo. Orang tua dalam jejak terakhir vitalitas dan energi asal jubah daois dalam jubah dibakar. Api biru muncul di sekitar tubuhnya dan kemudian secara bertahap dia menghilang di depan keempat muridnya. Selama ini, indera ilahinya sangat kosong, seolah-olah dia telah menyentuh beberapa hukum. Perasaan ilahinya menyelimuti seluruh benua, mencari anak mitraroh. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda anak mitraroh. Orang tua dalam jubah tahu mengeluarkan tanda ketika dia tahu mantra roh kebaikan yang besar tidak berhasil. Pada saat ini, di dalam kuil daois di bawah nyala api biru, hanya kepalanya tetap. Dia hampir sepenuhnya menghilang. Namun, pada saat ini, perasaan ilahinya memperhatikan cahaya yang datang dari hujan di bagian utara benua Moluo. Alasan dia memperhatikan hutan itu adalah karena disitulah pintu gerbang ke Alliance Star System berada. Dia jelas melihat transfer itu menyala, dan pada saat yang sama, sosok putih perlahan berjalan di luar. Rambut putihnya mengalir di malam yang gelap, dan bahkan hujan pun tampak bergetar. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa gemuruh petir tampaknya takut pada orang ini dan tiba-tiba bubar. Ini, dia, pikiran orang tua dalam jubah taoisme gemetar hebat. Pikirannya belum pernah sejernih itu, dan saat dia melihat pemuda berbaju putih, dia memiliki tebakan yang menakutkan. Orang ini bukan seorang kultifator dari laut awan. Tepat pada saat ini, pemuda kulit putih dengan dingin menatap langit. Tatapan ini menyebabkan guntur bergerak dan dengan cepat mundur. Lelaki tua berjubah tahu itu kaget, dan tatapan pemuda berbaju putih menyebabkan pikirannya terguncang. Karena menggunakan mantra roh beneficens hebat, ia tampaknya telah menyatu dengan jenis hukum khusus, yang memungkinkannya untuk melihat dengan jelas jiwa-jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pemuda berkulit putih. Ada terlalu banyak jiwa yang membenci untuk dihitung, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Mereka semua menatap dengan ganas ke arah pemuda berkulit putih, tapi tidak ada yang berani mendekat. Ini semua adalah orang yang telah mati oleh tangan Wang Lin. Rasa ekstrim bahaya tiba-tiba memenuhi benaknya dan dia dengan panik mencoba memulihkan akal ilahinya. Dia harus memberi tahu murid-muridnya tentang berita ini sesegera mungkin. Dia harus membiarkan murid-muridnya melarikan diri dan melaporkan berita ini ke sekte utama. Di dalam kuil Taoisme, pria tua yang hampir terbakar karena keberadaan itu tiba-tiba membuka matanya. Tindakan ini menyebabkan empat orang sebelum dia mendongak. Wilayah utara, dia hanya bisa mengucapkan dua kata ini, karena hidupnya telah berakhir. Jiwa asalnya runtuh dan akal ilahinya lenyap. Semua jejak keberadaannya dihapus dari dunia. Pria tua itu dipenuhi dengan kengganan dan berjuang untuk berteriak dua kata lagi sebelum dia menghilang dari dunia. Rambut putih. Mereka berempat menatap lurus ke depan ketika guru mereka meninggal. Keempat kata yang ditinggalkan guru mereka mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa wajah guru mereka dipenuhi dengan kejutan. Di sekte asal, bel bergema dan dan baskom dipenuhi dengan tangisan. Saat bel bergema, ada kesedihan, kengganan, kebingungan, dan kepanikan. Semua murid dari sekte asal, pergi ke bagian utara benua Moluo dan mencari siapapun yang memiliki kualifikasi untuk berkultivasi, berapapun usianya, terutama jika mereka memiliki rambut putih. Di bagian utara benua Moluo, Wang Lin menarik pandangannya dari langit. Hujan turun dan mendaratkan tubuhnya. Air mencairkan salju yang dimilikinya dari aliansi dan perlahan-lahan mengalir pakaiannya. Lalu Wang Lin perlahan bergerak maju di tanah asing ini. Salju dari aliansi dan hujan dari laut awan. Pada saat ini, tidak ada cara untuk membedakan mereka. Ketika saya pergi, salju mengirim saya, dan ketika saya tiba, hujan menyambut saya, itu tidak buruk. Wang mengambil menghirup udara dalam-dalam di laut awan dan kemudian berjalan ke kedalaman hutan. Saat Wang Lin perlahan berjalan melewati hutan, ada ular kecil bergerak di dalam lumpur. Dia juga melihat beberapa katak seukuran kepalan melompat di lumpur dan air. Mereka sepertinya menikmati hujan. Wang Lin merasa semuanya sangat aneh setelah memasuki laut awan. Dia tidak tahu di mana dia berada dan mulai merenungkan saat dia berjalan di lumpur. Dia datang ke sini untuk menghindari Tuo Sen, tetapi dengan kekuatan Tuo Sen, dia dapat dengan mudah memecahkan penghalang antara keduanya sistem bintang. Sepertinya saat itu tiba, tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi. Daripada terus-menerus melarikan diri, aku harus mendirikan pijakan di laut awan sesegera mungkin. Setelah tubuh asli saya telah melewati tiga cobaan tujuh-tujuh percobaan, saya akan memikirkan sebuah jalan untuk masa depan, Wang Lin menatap pinggang dan bawahnya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Yang paling penting adalah menyatu dengan laut awan dengan identitas seorang pembudidaya dari laut awan, Wang Lin menatap hujan yang turun. Seperti salju dari aliansi yang menyatu dengan hujan, dia harus melakukan ini juga. Saat bergerak maju, tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih kecil dan rambutnya perlahan berubah hitam. Penampilannya sedikit berubah dan dia tampak seperti sarjana biasa, miskin. Dia berjalan keluar dari hutan hujan. Musim hujan di benua Moluo akan berlanjut selama beberapa bulan. Tidak sampai bumi benar-benar lembab, tulang-tulang manusia mulai terasa sakit, dan semua orang berbau sedikit karat sehingga hujan akhirnya akan berhenti. Apakah itu para pembudidaya atau manusia, semua orang di benua Moluo terbiasa dengan ini. Untuk pembudidaya, mereka akan pergi ke budidaya pintu tertutup selama musim hujan atau meninggalkan benua untuk berburu binatang buas. Kecuali, selama musim hujan ini, hampir semua anggota satu-satunya sekte di benua Moluo keluar ke hujan dan menuju ke wilayah utara benua. Sinar cahaya memenuhi langit dan sepertinya membuka jalan di tengah hujan. Jika seseorang melihat dari tanah, mereka akan melihat pemandangan seperti hujan meteor. Adapun manusia, kebanyakan mereka berada di samping perapian, menikmati kehangatan rumah mereka. Mereka kadang-kadang melihat keluar jendela mereka. Itu membosankan tetapi hangat. Desa air utara sama seperti namanya. Itu terletak di bagian utara benua Moluo dan berjarak 500 km dari hutan. Orang-orang di desa sebagian besar bertahan hidup dengan bertani, tetapi ada tim pemburu di desa yang berburu di lembah terdekat. Orang-orang di desa air utara akan menanisir sekelompok orang yang berpengalaman setiap musim hujan untuk pergi ke hutan untuk menangkap kodok air. Selama bulan-bulan hujan ini, penduduk desa ini akan pergi empat atau lima kali. Setiap kali mereka kembali, mereka akan membawa karung besar berisi kodok air hidup. Ketika penduduk desa ini kembali, keluarga mereka semua akan datang menyapa mereka dengan jas hujan. Bahkan anak-anak akan dengan penuh semangat melihat ayah mereka, saudara laki-laki, paman, atau bahkan kakek ketika mereka membawa kembali kantung air kodok. Mereka akan selalu berada dalam suasana hati yang mengembirakan. Namun, ketika penduduk desa air utara kembali dari hutan kali ini, selain kantung kodok air, mereka juga membawa kembali seseorang. Ini adalah pemuda yang sangat biasa, dan dia terlihat sangat kurus. Dia tampaknya tidak dapat menahan hawa dingin dan mengenakan jas hujan yang diberikan penduduk desa kepadanya. Dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Ada sedikit kemurungan dan kenangan ketika dia diam-diam melihat desa di depannya. Adik Cheng, ini adalah desa air utara kami. Anda dapat tinggal di sini selama periode waktu hingga musim hujan berlalu. Lalu kamu bisa mengikuti di sepanjang jalan gunung ke Spring City. Seorang pria kekar dalam jas hujan melewati karung kodok air kepada orang lain dan tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum ketika dia menggenggam tangannya, tangan dan mengucapkan terima kasih. Pria kekar melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya tidak pernah sekolah dan tidak pernah belajar sopan santun. Karena kita bertemu di jalan, kita adalah teman, jadi tidak perlu bagi broter untuk bersikap sopan. Hujan ini deras, begitu cepat masuk ke dalam rumah. Ibu dari anak saya, dengan cepat merapikan ruang belakang dan membiarkan broter Cheng tinggal di sana. Wanita yang mengenakan jas hujan di sebelah pria itu memandang Wang Lin dan tersenyum. Dia tidak bertanya kepada suaminya siapa orang ini dan segera kembali ke rumah. Setelah merapikan ruang belakang, dia juga membawa seperangkat tempat tidur yang bersih. Pria kekar ini memiliki banyak gengsi di desa, sehingga banyak tetangga datang pada malam hari. Mereka secara alami minum banyak anggur. Wang Lin duduk di samping dan memegang semangkuk anggur. Dia menatap manusia dengan senyum saat dia minum dan hatinya tenang. Setelah minum, semua pria kekar semua tertawa keras. Salah satu pria yang berusia lebih dari 40 tahun membawa semangkuk anggur ke Wang Lin dan berkata, Broter Cheng, saudara ketiga keluarga kami mengatakan bahwa jika bukan karena Anda, dia tidak akan selamat dari gigitan ular itu. Orang tua ini tidak akan melupakan rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Setelah berbicara, dia meminum seluruh mangkuk anggur. Wang Lin tersenyum, lalu dia mengambil kendi anggur di atas meja dan mengambil tegukan besar sebelum menyekam mulutnya dan berkata, anggur ini tidak cukup kuat ketika mereka melihat ini. Tuan rumah yang membiarkan Wang Lin tinggal di ruang belakang tertawa. Wanita, pergi membawa tiga kendi anggur desa air utara. Saya ingin memberitahu Broter Cheng bahwa kami memiliki anggur yang kuat. Istri pria kekar menggelengkan kepalanya dan pergi ke rumah. Dua junior lagi mengikuti dan segera tiga kendi anggur dikeluarkan. Waktu perlahan berlalu seperti ini dan dalam sekejap satu bulan berlalu. Musim hujan belum berakhir tetapi hujan sudah berkurang. Bahkan ada hari-hari di mana matahari akan muncul sebentar dan hujan akan berhenti. Wang Lin sangat populer di desa. Semua orang tampaknya menerima tetangga yang sangat pendiam ini yang sangat pandai minum. Penduduk desa juga menerimanya sebagai dokter. Banyak tetua dan penduduk desa dengan penyakit keras kepala menyaksikan keterampilan medis Wang Lin. Mereka juga menerima ukiran kayu yang sangat indah. Wang Lin adalah seorang tukang kayu di atas menjadi seorang dokter. Jika waktu terus berlalu dan dia bisa melupakan krisis dengan Tuosen, lupakan hidup dan mati seorang petani, lupakan skema kehidupan, lalu inilah kehidupan yang dinanti-nantikan Wang Lin. Dia menyukai kehidupan yang damai ini dan menikmati kehidupan desa yang penuh kegembiraan. Namun, Wang Lin tahu bahwa kehidupan seperti ini seperti matahari singkat selama musim hujan ini, itu akan segera menghilang. Para pembudidaya sekte asal tiba di bagian utara benua Moluo. Mereka mencari dan mencari lagi manusia yang memenuhi syarat untuk diolah. Ada yang muda dan ada yang setengah baya. Adapun para tetua berambut putih, mereka juga melihat mereka, tetapi kebanyakan tidak memenuhi syarat. Bahkan mereka yang tidak akan dapat mencapai hasil apapun sebelum kematian mereka. Pada hari ini, seorang pembudidaya tiba di desa air utara. Kultifator ini terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun, tetapi ia berada pada tahap foundation-foundation. Pada usianya, dengan tingkat kultifasinya, ia dapat dianggap sebagai pemimpin di antara generasi yang lebih muda. Ekspresi pembudidaya ini dingin, jadi ia langsung menakuti penduduk desa. Mereka semua keluar dari rumah mereka dan gemetar dalam hujan. Orang-orang di benua Moluo semua tahu tentang pembudidaya. Mereka juga mengerti bahwa jika pembudidaya ini menjadi marah, hanya perlu beberapa saat bagi orang ini untuk membantai mereka semua. Zhaoyu mengerutkan kening saat dia melihat semua manusia di desa. Hujan turun 3 inci darinya, menjaga bajunya tetap bersih. Penduduk desa basah kuyup oleh hujan ketika hawa dingin yang menusuk menyerbu tubuh mereka. Orang dewasa baik-baik saja, tetapi anak-anak gemetar karena kedinginan dan memeluk orang tua mereka. Mereka sudah berdiri di sini selama hampir 15 menit, tetapi pembudidaya masih belum berbicara. Aku, abadi, hujan dingin dan anak-anak lemah. Mereka tidak tahan lagi. Bagaimana dengan, pria kekar yang membawa Wang Lin mulai berbicara. Anak perempuan kecilnya sudah pucat. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, tatapan dingin Zhao Yu melintas dan memaksa pria kekar itu menelan kata-katanya. Zhao Yu mengeluarkan dengusan dingin dan dengan dingin berkata, jika mereka bahkan tidak bisa tahan hujan, bagaimana mereka bisa menjadi pembudidaya. Dengusan dinginnya mengandung jejak kultifasinya, dan ketika bergema di telinga penduduk desa, wajah penduduk desa menjadi pucat. Ketika Wang Lin berdiri di antara kerumunan, ekspresinya menjadi suram. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Zhao Yu. Zhao Yu terkejut dan hampir berteriak, tetapi kemudian matanya penuh dengan kebingungan. Tatapannya bergerak dari Wang Lin ke penduduk desa, lalu dia dengan tenang berkata, kalian semua, kembali. Penduduk desa terkejut. Mereka dengan cepat mengambil anak-anak mereka dan bergegas kembali ke dalam. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka tersebar, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Gelombang panas yang tak terlihat mengalir ke seluruh tubuh penduduk desa dan mengusir hawa dingin. Pada malam hujan, Wang Lin berjalan ke depan dan Zhao Yu berjalan di belakang. Dia tidak lagi bingung, tetapi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tindakan dari sekte asal berlangsung hampir sebulan, dan mereka mengumpulkan 31 manusia dari bagian utara Benua Moluo. Di antara mereka, 17 adalah remaja dan sisanya adalah pemuda. Mereka semua dikirim ke sekte asal dan menetap di lembah raksasa. Empat tua-tua dari sekte asal menempatkan sangat penting pada 31 orang, dan mereka dibagi di antara empat tetua. Di antara tujuh orang yang dipilih oleh satu-satunya penatua perempuan, Lu Yan Fei, ada seorang pemuda bernama Cheng Niu dari desa air utara. Halaman selatan origin sekte, meskipun pavilion menutupi cekungan, ada juga bangunan di bagian selatan pegunungan. Khususnya, di dalam hutan merah yang berwarna merah sepanjang musim, ada pavilion merah. Ada sejumlah kren menari yang diukir di atasnya, dan itu sangat indah. Lu Yan Fei menyukai warna merah, dan hampir semua orang di sekte asal mengetahui hal ini. Bukan hanya rumahnya merah, Lu Yan Fei bahkan memiliki perasaan unik terhadap pakaian merah. Pada saat ini, Lu Yan Fei mengenakan gaun merah dengan rambut tersebar di belakangnya. Dia diam-diam duduk di sana, dan wajahnya masih pucat karena masih ada kesedihan yang belum hilang. Ini membuatnya semakin cantik dengan sedikit warna merah. Namun, bahkan tiga kakak laki-lakinya yang senior tidak memenuhi syarat untuk menghargai pemandangan indah ini, karena tingkat kultivasi mereka selangkah lebih rendah daripada Lu Yan Fei. Puncak Nirvana Skrier Lu Yan Fei adalah kecantikan nomor satu dari origin sek, dan dia sangat terkenal di dalam domain peringkat lima. Ada banyak orang yang memiliki gagasan tentang dia, tetapi karena puncaknya budidaya Nirvana Klinser gurunya, tidak ada yang berani bergerak. Namun, sekarang setelah gurunya meninggal, sekte asal berada dalam kondisi terlemahnya. Saat ini, Lu Yan Fei memegang Giok. Giok ini berwarna ungu, dan dia tanpa ampun memerasnya. Tangannya yang seperti batu Giok bahkan berubah agak putih. Ada penghinaan di matanya, tapi dia hanya bisa bertahan. Dia bahkan ingin menghancurkan batu Giok di tangannya, tetapi ketika dia memikirkan konsekuensinya, penghinaan meningkat. Setelah menghela nafas dalam-dalam, dia baru saja memperbaiki suasana hatinya dan menatap ketiga murid perempuan di hadapannya, kemudian dia diam-diam berkata, biarkan mereka masuk. Lu Yan Fei hanya mengambil tiga murid, dan ketiganya adalah perempuan. Murid kedua, Su Yun, memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia setengah langkah ke tahap ilusori Yin. Meskipun Su Yun tidak seindah gurunya, dia sangat lembut dan memiliki kepribadian yang lembut. Itu tidak terjadi. Tidak butuh waktu lama untuk masuk empat pemuda berwajah pucat dan gemetar. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka bahkan tidak berani bernafas. Mereka menundukkan kepala dan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tatapan Lu Yan Fei menyapu empat pemuda itu ketika dia dengan lembut berkata, murid tertua, murid ketiga, kalian masing-masing mengambil dua. bakat mereka sangat biasa dan apakah mereka akan menjadi pasangan roh anak akan tergantung pada keberuntungan. Setelah satu bulan, jika mereka tidak dikenali oleh guru mata ungu yang tertinggal, kirim mereka pulang. Dua murid perempuan dengan hormat mengangguk. Kemudian mereka mengambil keempat pemuda itu dan pergi. Guru? Ada tiga lagi, mereka agak tua, Su Yun dengan lembut berkata di samping. Lu Yan Fei menatap batu giyok ungu dan tanpa ampun meremasnya. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melihat mereka, bawa mereka di bawah Anda. Guru masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, sehingga Anda dapat pergi. Su Yun ragu-ragu sedikit saat dia melihat batu giyok ungu di tangan Lu Yan Fei. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas dan dengan hormat meninggalkan ruangan. Tidak sampai Su Yun pergi bahwa niat membunuh memenuhi mata Lu Yan Fei. Dia seperti batu giyok asura saat dia meremas batu giyok ungu itu. Penghinaan di matanya benar-benar digantikan oleh niat membunuh. Rudy, bahkan jika aku, Lu Yan Fei, mati, aku tidak akan menjadi mitra kultifasimu. Ada tiga orang di luar pavilion merah. Selain Wang Lin, ada dua pemuda lagi. Salah satunya terlihat sederhana dengan pakaian sederhana. Yang lain memiliki tampilan yang sedikit jahat dan mengenakan ke meja biru. Dia memiliki sedikit rahmat padanya. Su Yun keluar dengan khawatir di dalam hatinya dan menatap mereka bertiga. Ketika dia melihat pemuda dengan warna biru, dia mengerutkan kening. Kalian bertiga, diamlah. Aku akan membawa kalian bertiga kembali ke sekte. Su Yun melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, lalu awan muncul dan membawa mereka bertiga turun ke dasar pegunungan di wilayah selatan. Kurang dari tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di luar halaman yang rumit. Ada banyak tanaman ditanam di halaman serta beberapa rumah. Ketika awan itu menghilang, pemuda berwarna biru itu menjadi pucat dan tubuhnya bergetar, lalu ia mulai muntah di samping. Jelas bahwa kecepatannya terlalu cepat dan ini adalah pertama kalinya dia terbang, jadi dia telah kehilangan keberaniannya. Sedangkan untuk pemuda yang sederhana, wajahnya juga pucat. Tubuhnya bergetar, tapi dia tidak muntah. Ekspresi Wang Lin tenang ketika tatapannya jatuh pada tanaman di halaman dan dengan hati-hati memandang mereka satu persatu. Suyun memandang Wang Lin dan matanya menyala. Dia sangat bingung tentang ketenangan Wang Lin. Ketika dia melihat tatapannya jatuh pada tanaman obat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu mengenalinya. Beberapa dari mereka, kata Wang Lin perlahan sambil menarik pandangannya. Lalu dia dengan tenang berkata, saya seorang dokter. Suyun dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, karena kamu mengenali beberapa dari mereka, maka kamu dapat tinggal di sini dan merawat herbal di sini. Setelah itu, dia menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan sebuah batu giyok. Setelah berkonsentrasi sebentar, dia melemparkannya. Giyok ini segera terbang ke kejauhan. Mantra ini menyebabkan pemuda sederhana menjadi sangat bersemangat, dan bahkan pemuda dengan warna biru menunjukkan ekspresi kerinduan. Tidak butuh waktu lama untuk dua sinar cahaya datang dari kejauhan, mengungkapkan dua petani muda. Salam, guru. Kedua pembudidaya berdiri di depan Suyun dan sangat hormat. Atur tempat untuk mereka berdua untuk tinggal dan beri mereka nyanyian untuk tiga lapisan pertama. Setelah Suyun memberi perintah, dia berjalan ke halaman. Lalu dia berbalik, menunjuk Wang Lin, dan berkata, kamu, masuk. Giliran dan titik gadis ini akan sedikit menawan jika sikapnya yang dingin dihapus. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan ke halaman. Aroma rempah-rempah merebak di wajahnya, dan hanya satu nafas membuatnya merasa segar. Meskipun dia terlihat netral, dia terkejut. Ada banyak ramuan di halaman ini yang sudah punah di Aliansi dan Alhaven. Kamu akan tinggal di sana. Suyun menunjuk ke rumah kayu di depannya. Dia sudah mengamati Wang Lin karena dia merasa dia terlalu tenang. Jika dia adalah seorang kultifator, itu akan baik-baik saja, tetapi tidak peduli berapa banyak dia memeriksanya, Cheng Niu ini tidak memiliki jejak energi spiritual. Ini sangat mengejutkannya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah memberitahunya metode untuk merawat herbal dan memberinya nyanyian budidaya, dia mengabaikan Wang Lin. Dia pergi ke rumah di tengah dan mulai berkultifasi. Dia mati-matian berusaha mencapai tahap korporeal yang sehingga dia bisa membantu gurunya. Ketika dia memikirkan batu giyok ungu di tangan gurunya, Suyun merasa pahit. Dia tahu bahwa penampilan gurunya telah menarik perhatian banyak pembudidaya yang kuat. Sekarang leluhurnya telah meninggal, hati banyak orang tergerak. Ketika dia memikirkan bagaimana ketiga paman gurunya menolak untuk membantu, Suyun menggigit bibir bawahnya dengan erat. Jika saya tidak bisa mencapai tahap korporeal yang kali ini, saya hanya bisa mengambil pil kematian jiwa berpisah. Berpikir tentang teror pil kematian jiwa berpisah, Suyun menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sebentar, dia menutup matanya untuk berkultivasi. Dia baru-baru ini memiliki sedikit terobosan dalam domainnya, jadi dia tidak jauh dari panggung korporeal yang... Setelah Suyun pergi, Wang Lin samar-samar tersenyum dan melihat-lihat ramuan sebelum berjalan ke miliknya rumah sendiri. Dia menemukan bahwa rumahnya tidak besar. Selain tempat tidur, ada meja kayu. Ada lampu minyak di atas meja. Meregangkan tubuhnya, dia berbaring di tempat tidur dan memandangi atap kayu, menunjukkan ekspresi santai ketika dia melakukannya. Dia tidak pernah semudah ini dalam waktu yang sangat lama. Baik itu desa air utara atau lokasinya sekarang, keduanya memberinya ketenangan pikiran yang langka. Setelah berkultivasi ke levelnya, selain berkultivasi, faktor terpenting adalah memahami dao dan hukum. Berbaring di sini, Wang Lin merasa tenang, dan dia samar-samar memahami beberapa ide. Benar dan salah? Mungkin aku antara benar dan salah sekarang, Wang Lin mengungkapkan senyum dan perlahan-lahan menutup matanya. Tidak butuh waktu lama untuk langit menjadi gelap secara bertahap. Sekarang ruangan itu benar-benar gelap. Wang Lin perlahan membuka matanya, tapi dia tidak menyalakan lampu. Sebaliknya, dia duduk dan tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke beberapa bagian tubuhnya. Setelah menghembuskan udara busuk, tubuhnya terbelah menjadi dua. Avatar dan tubuh aslinya terbelah di rumah kayu ini di halaman selatan sekte asal. Dokumen aslinya tubuh duduk di sana, dan semua yang dibawah pinggang hanya tulang. Tulangnya gelap dan ada garis-garis merah samar di seluruh tulang. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan megap-megap. Tubuh aslinya bahkan lebih buruk daripada ketika dia berada di Vermillion Bird Divine Sec. Sepertinya luka-lukanya bahkan lebih buruk. Sebenarnya, Wang Lin telah menyatu dengan tubuh aslinya sedini ketika dia meninggalkan Vermillion Bird Divine Sekte untuk menyelamatkan Azure Dragon, Kaisar Ilahi di alam hujan surgawi. Namun, karena masalah tubuh asli, meskipun mereka menyatu, tidak ada banyak kekuatan Dewa Kuno yang tersisa untuk digunakan. Dewa Kuno menemukan tiga cobaan tujuh cobaan tujuh trial. Menurut ingatan Tusi, hanya setelah mencapai enam bintang saya harus menghadapi dua bencana pertama dari percobaan pertama. Saya tidak berpikir saya akan menghadapi cobaan pertama lebih awal. cobaan pertama melibatkan malapetaka daging dan malapetaka tulang. Keduanya memang kuat. Saat Wang Lin melihat tubuh aslinya, dia melambaikan tangan kanannya. Retak ke ruang penyimpanannya terbuka dan kristal darah seukuran kepalan tangan terbang keluar. Semua kristal darah ini melepaskan cahaya darah, tetapi, anehnya, semua lampu itu terkandung di dalam ruangan dan tidak ada satupun di dalamnya, bocor. Wang Lin melihat kristal darah saat dia melambaikan tangan kanannya dan kristal darah itu terbang ke tubuh aslinya. Mereka mendarat di bagian bawah seperti kerangka dan secara bertahap menutupi bagian tubuh itu. Tubuh aslinya membuka matanya dan kemudian tenggelam ke tanah, menghilang dari ruangan. Dia terus tenggelam sampai mencapai kedalaman benua Moluo. Kemudian dia menutup matanya dan mulai menyerap aura dari kristal darah. Wang Lin telah mencari di dalam ingatan ketika tubuh asli tiga percobaan tujuh bencana tiba lebih awal. Setelah melihat melalui ingatan, dia tercerahkan dan memiliki dugaan. Tubuh dewa kunonya tidak lengkap dibandingkan dengan tubuh dewa kuno sejati. Akan sangat sulit untuk melewati cobaan pertama tanpa darah hati dewa kuno. Namun, ini hanya spekulasi dia. Wang Lin tidak yakin apakah tubuh aslinya bisa melewati malapetaka daging dari persidangan pertama. Saat ia merenung, waktu berlalu dan sinar matahari pagi memasuki ruangan. Suara hujan deras juga memasuki telinga Wang Lin 1140.